Jangan biarkan pencuri kecil Cu Hen itu lolos. Dia di sana, kejar dia. Segera, penjaga kekaisaran yang dipimpin oleh Zhao Bei dan kepala keluarga Wei, Wei Gang, memimpin banyak ahli. Ketika mereka melihat adegan pertempuran yang kacau tadi, semua orang tercengang. Tim kegelapan. Melihat Zhao Bei, Wei Gang, dan yang lainnya, para anggota tim kegelapan merasa sangat malu. Sebagai tim elit terkuat keluarga kekaisaran, mereka dikalahkan sepenuhnya oleh Cu Hen sendirian. Benar-benar memalukan. Untungnya, semua orang memakai masker yang sedikit menutupi mereka. Kejar dia. Semua orang tidak tinggal lama di sini dan langsung mengejar ke arah pelarian Cu Hen. Seluruh kota berada dalam kekacauan, dan segala macam orang mulai dengan cemas menangkap Cu Hen. Pencuri kecil Cu Hen, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Tiba-tiba, sosok jahat keluar dari gang dalam di bawah dan menghalangi jalan Cu Hen. Susil. Wajah Cu Hen menjadi dingin. Bukan saja dia tidak berhenti, tapi dia juga tiba-tiba berakselerasi. Fang tanpa batas menyeret bayangan bulan sabit terang di udara, dan Cu Hen langsung tiba di belakang orang itu. Ah! Bersamaan dengan jeritan yang menyakitkan, mata sosok jahat itu melebar, dan luka pisau yang mencapai jantungnya muncul di dadanya. Darah merah dengan cepat muncrat, dan orang itu jatuh tanpa daya dari udara. Namun, saat Cu Hen selesai membunuh orang itu, orang lain melompat keluar untuk menghalangi jalannya. Pencuri kecil Cu Hen, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Mengapa kamu tidak memberikan kepalamu kepadaku sehingga aku bisa mendapatkan hadiah dari kepala keluarga Wei, bersamaan dengan kata-kata sembrono, orang itu menebas Cu Hen dengan pedang panjangnya. Cu Hen mengangkat alisnya yang tampan dan menghindar ke samping, dengan mudah menghindari serangan pihak lain. Eh! Aku tidak tahu kalau membunuhku bisa mendapat hadiah. Huff! Patriark Wei, setidaknya kamu harus menunjukkan rasa hormat. Daripada menerima hadiahmu dari Wei Gang, lebih baik menerimanya dariku. Aku akan memberimu serangan pedang, ambillah. Saat dia selesai berbicara, tubuh Cu Hen meletus dengan kekuatan tersembunyi yang kuat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang hitam yang sangat dingin memanjang di sepanjang bilah limitless Fang selama lebih dari 10 meter. Bayangan pedang yang mendominasi tiada taranya menebas, menimbulkan aura kematian yang kental, dan mendarat pada sosok yang memegang pedang. Yang terakhir menjadi pucat karena ketakutan, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Bang! Petik 2. Pedang Cu Hen telah membelah lawannya menjadi dua bagian. Cairan merah putih dan organ dalam yang rusak dibuang begitu saja. Cu Hen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dalam proses melarikan diri, selalu ada orang yang mencoba menghalangi jalan mereka. Cu Hen membantai jalan keluarnya dengan momentum yang tak terbendung, menciptakan jalur darah. Namun, Zhao Bei, Wei Gang, dan yang lainnya semakin dekat. Jarak antara mereka menyusut dengan cepat. Cu Hen diam-diam khawatir, jika ini terus berlanjut, akan merepotkan. Sebelumnya, dia sedang menuju ke luar kota, tapi sekarang, dia tanpa sadar dikejar ke bagian tengah kota. Sebuah sungai muncul di depan mata Cu Hen. Inilah satu-satunya cara. Mata Cu Hen berbinar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung terbang ke langit di atas sungai Crossing City. Lalu, tanpa ragu-ragu, dia terjun ke sungai. Bajingan kecil, kamu pikir kamu mau ke mana? Wei Gang, yang sudah menyusul, sangat marah. Aura mengerikan dan kuat muncul dari tubuhnya, dan sinar kemasan menyilaukan menyapu ke segala arah seperti matahari. Pada saat ini, Wei Gang tampaknya telah berubah menjadi matahari dari sembilan langit, memancarkan aura mengerikan dan merusak yang membuat seseorang merinding. Tinju pemusnahan ilusi matahari surgawi. Diiringi raungan marah Wei Gang, dia mengayunkan tinjunya ke arah sungai di bawah. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar kemasan yang sangat menyilaukan mengalir turun, semuanya menghantam sungai di bawah. Boom! Bang! Lapisan demi lapisan gelombang kejut membubung ke langit, dan sungai dalam radius 1 hingga 200 meter meledak. Sinar kemasan yang sangat menembus seperti 10 ribu anak panah yang ditembakkan pada saat yang bersamaan, dan dampak yang mengerikan menyebabkan sungai di bawahnya bergolak seperti gelombang pasang. Keadaannya sama kacaunya dengan tsunami, yang terus-menerus menyebabkan turbulensi yang dahsyat. Orang-orang di belakangnya semua dikejutkan oleh aura Wei Gang yang menakjubkan, dan tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Chu Han, kamu pencuri kecil, keluar dari sini. Wei Gang melancarkan pukulan demi pukulan, dan menebas telapak demi telapak tangan. Sungai bergolak, dan ombak besar menutupi langit dan menutupi bumi, menyebar ke segala arah. Air sungai yang semula jernih menjadi sangat keruh. Namun, pemboman tanpa pandang bulu yang terus-menerus tidak mampu memaksa Chu Han keluar dari air. Pandangan semua orang tertuju pada deburan ombak di permukaan air. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, tidak ada yang keluar. Di mana dia? Dia tidak mungkin dihancurkan berkeping-keping oleh tuan keluarga Wei, kan? Meski begitu, masih ada darah yang mengalir. Sungai di bawah kota ini menghubungkan distrik timur dan selatan. Pencuri kecil itu tidak mungkin pergi jauh. Mata komandan pengawal istana Zhao Bei dingin saat dia berteriak dengan suara rendah, bagi menjadi dua tim. Satu tim akan mencari di distrik timur, dan tim lainnya akan mencari di distrik selatan. Kita harus menangkap pencuri kecil Chu Han itu dan membawanya ke pengadilan. Ya, segera, semua orang segera mengikuti kota melalui sungai menuju distrik timur dan selatan. Sekali lagi, Chu Han menyelinap keluar dari bawah hidungnya. Wei Gang terbakar amarah, dan wajahnya sangat muram dan pucat. Kepala keluarga, tolong jangan marah. Bahkan jika bajingan kecil itu tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Selama dia ada di ibu kota, kami pasti akan menyeretnya keluar dan membayar dengan nyawa kami meskipun kami harus menggali tanah setinggi tiga kaki. Salah satu tetua keluarga Wei angkat bicara. Wei Gang mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya berderit. Cari di seluruh kota. Turunkan pesanan saya. Siapapun yang bisa menangkap pencuri kecil Chu Han itu akan puas dengan apapun yang bisa ditawarkan keluarga Wei kita. Untuk menangkap Chu Han, Wei Gang benar-benar tidak mengeluarkan biaya apapun. Selama sisa hari itu, seluruh ibu kota mengalami kekacauan. Pengawal istana terlihat berpatroli di jalanan dan gang. Berbagai gerbang dan pintu keluar ibu kota dijaga ketat, dan lebih banyak lagi pasukan yang dikerahkan. Siapapun yang meninggalkan kota akan diselidiki secara ketat, seolah-olah mereka sedang mengejar penjahat paling keji. Saat pengawal istana, kediaman Pangeran Selatan, dan keluarga Wei memburu Chu Han, semua instruktur dan siswa di prefektur Tensei dimobilisasi. Mereka juga diam-diam mencari keberadaan Chu Han. Meskipun mereka melawan keluarga kekaisaran, Eselon atas prefektur Tensei tidak bisa hanya menyaksikan Chu Han menjadi sasaran kritik publik. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menemukan cara untuk mengirim Chu Han pergi sebelum ia jatuh ke tangan keluarga kekaisaran. Jadi, tiga hari berlalu. Seolah-olah Chu Han telah menghilang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. 342. Di bawah senja, gunung Dewa Ki diselimuti cahaya matahari terbenam yang damai. Pegunungan yang mengjulang tinggi dan punggung bukit yang tinggi dikelilingi oleh awan dan kabut. Energi spiritual yang padat memenuhi pegunungan yang bergelombang. Itu indah, seperti surga di bumi. Tempat ini jauh dari dunia biasa. Itu adalah tempat langka untuk bercocok tanam secara terpencil di dinasti bintang suci. Di puncak tengah gunung Kisen, terdapat platform dao yang megah. Ada seseorang yang duduk di peron. Itu adalah pria parubaya berpenampilan biasa yang terlihat sangat enak dipandang. Temperamennya yang lembut dan halus terlihat dari sela alisnya. Matanya seolah mampu melihat baik dan buruknya dunia. Dia diam-diam menatap permainan catur di depannya. Dia memainkan permainan itu sendirian, mengendalikan bidak hitam dan putih. Meski merupakan permainan catur untuk satu orang, pria parubaya itu sepertinya tidak merasa bosan. Potongan hitam dan putih semuanya berada dalam kendalinya. Pada saat ini, suara langkah kaki samar terdengar. Ada sedikit riak di mata pria parubaya itu. Langkah kaki itu semakin dekat, datang dari kaki gunung. Setiap langkah di tangga batu biru itu stabil dan kuat. Kemudian, sesosok tubuh berpakaian hitam muncul di tempat ini. Itu adalah sosok yang tinggi. Meski auranya tertahan, masih ada aura heroik di antara alisnya. Pria berbaju hitam itu berhenti dan tidak berbicara. Angin pegunungan yang sejuk bertiup, namun ada rasa dingin yang tak terlukiskan. Kelak. Pria lembut yang duduk di peron meletakkan bidak catur terakhir. Kedua bidak catur tersebut bertarung, dan pada akhirnya bidak putih menang melawan bidak hitam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria berbaju hitam itu. Lalu, senyuman lembut muncul di wajahnya. Sepuluh tahun terasa seperti satu hari. Tampaknya hari-hari damai akan segera berakhir. Ibu kota kekaisaran. Selama beberapa hari, seluruh kota berada dalam kekacauan. Keluarga kekaisaran, kediaman pangeran selatan, keluarga Wei, dan kekuatan besar lainnya dengan cepat mengepung dan menangkap Chuhen. Siapa sangka dalam waktu kurang dari sebulan, juara daftar langit Chuhen akan menjadi penjahat yang diburu oleh seluruh kota. Lingkaran cahaya yang membesona memudar terlalu cepat. Perkembangan dan arah masalah ini sepenuhnya diluar kendali semua orang. Malam. Malam kota kekaisaran masih cerah dan ramai dengan aktivitas. Namun, dibandingkan sebelumnya, dia jelas jauh lebih serius dan gugup. Tiga hari yang lalu, di tepi sungai tempat Chuhen menghilang. Tepian sungai yang biasanya ramai di malam hari kini menjadi sepi. Sekilas, dia hanya bisa melihat beberapa pemabuk atau pasangannya. Pohon willow yang menangis di tepi pantai mengayunkan dahan-dahannya yang ramping dan dedaunan tertiup angin. Di bawah cahaya redup malam, itu tampak seperti rambut iblis yang berantakan. Sesosok tubuh yang tinggi dan anggun berdiri dengan tenang di bawah pohon willow di tepi sungai. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan saat dia menatap ke arah danau, memberikan kesan melankolis yang berbeda. Saat itu, angin sejuk datang dari belakangnya. Mata indah Huang Fu King terangkat saat alisnya mengendur. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk melihat sosok hitam buram di bawah pohon willow tidak jauh dari sana. Cu, sedikit kejutan muncul di wajah cantiknya saat dia berjalan menuju sosok hitam itu. Ketika Huang Fu King berjalan di depannya, sosok hitam itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah yang sedikit pucat namun tampan. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, jawab Cu Hen dengan tenang. Di mana kamu bersembunyi akhir-akhir ini? Di dalam air. Ketika Cu Hen melarikan diri ke tempat ini, dia langsung melompat ke sungai. Orang lain hanya berpikir bahwa dia telah meminjam jalur bawah air kota yang melintasi sungai untuk melarikan diri ke distrik kota timur dan selatan, tetapi Cu Hen melakukan yang sebaliknya. Dia tinggal di tempat yang sama dan menggunakan teknik rune, mantra penahan air. Untuk mendapatkan oksigen dengan tetap berada di dalam air. Melihat Cu Hen yang berada dalam kekacauan, Huang Fu King merasa bersalah. Aku minta maaf. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya pasti akan membantu Anda menemukan pembunuhnya. Aku sudah menebak siapa pembunuhnya. Apa? Huang Fu Liang? Mata Cu Hen dipenuhi rasa dingin. Dia berkata, saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain selain dia. Anggota tim kegelapan yang bertopeng perak menjadi saksinya. Aku sengaja membiarkannya hidup. Jika bisa, mulailah dengan dia. Anggota tim kegelapan yang bertopeng perak. Itu dia. Ekspresi Huang Fu King berubah. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Cu Hen melihat perubahan ekspresinya dan bertanya dengan suara rendah, ada apa? Apakah ada masalah? Dia adalah antek ratu ilahi. Suaranya tenang, tapi dipenuhi ketidakberdayaan. Ratu ilahi. Mata Cu Hen menjadi semakin dingin. Penyebab terbesar di balik layar memang dia. Pada titik ini, Cu Hen kurang lebih sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Alasan mengapa hal-hal berkembang hingga titik ini hanya dalam beberapa hari bukan karena betapa sensasionalnya kematian Wei King Fan. Orang yang menyebabkan semua ini adalah orang di balik layar yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Alasan Huang Fu Liang membunuh Wei King Fan adalah karena dia ingin menjebak Cu Hen. Namun, ratu ilahi mengetahui kebenarannya, tetapi dia tidak menutup mata terhadap hal itu. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan Cu Hen. Saya semakin mengagumi Huang Fu Liang. Saya tidak menyangka dia bisa memprediksi hal ini. Niat membunuh muncul di mata Cu Hen. Jika pangeran Nan tidak menghentikannya di turnamen daftar surga, Huang Fu Liang akan terbunuh oleh pedangnya. Huff, aku benar-benar tidak berani memuji tindakan keluarga kerajaanmu. Pantas saja Pak Manzan memberitahuku sejak aku masih kecil bahwa bersama Kaisar itu seperti bersama Harimau. Saya tidak boleh terlibat dalam politik. Kata-kata Cu Hen penuh dengan sarkasme. Huang Fu Qing menggigit bibir merahnya dengan giginya, matanya hampir meneteskan air mata. Apa yang dikatakan Cu Hen tidak berbeda dengan memarahinya juga. Cu Hen, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda diam-diam membaca buku surgawi bintang suci? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Cu Hen dengan dingin menjawab, sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, kamu lebih mengetahuinya daripada aku. Keluarga Kekaisaran tidak bisa mentolerirku, karena aku membuat keluarga Kekaisaranmu kehilangan muka dalam pertempuran besar daftar surga. Orang yang memenangkan kejuaraan bukanlah seseorang dari keluarga Kekaisaranmu. Tubuh Huang Fu Qing sedikit gemetar. Wajahnya pucat. Memang benar, dia mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Sejak Ratu Ilahi curiga bahwa Cu Hen telah mengintip buku surgawi bintang suci, dia telah waspada terhadap Cu Hen. Apa kekuasaan kerajaan? Apa yang disebut kekuasaan Kekaisaran adalah yang tertinggi, dan hanya satu keluarga yang berkuasa. Siapapun yang mengancam kekuasaan Kekaisaran atau mengintip rahasia keluarga Kekaisaran sama sekali tidak diizinkan masuk. Misalnya, rahasia kitab suci bintang surgawi hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan. Orang luar tidak bisa mengintipnya. Itu adalah kekuatan kerajaan. Penampilan Cu Hen di turnamen daftar surga telah mengejutkan semua orang. Meskipun ia telah memenangkan kejuaraan tiga kali berturut-turut untuk dinasti bintang suci, ia juga menghancurkan salah satu lengan Huang Fu Liang, yang merupakan tamparan di wajah keluarga kerajaan. Itu adalah sesuatu yang keluarga kerajaan tidak boleh biarkan terjadi. Karena keluarga kerajaan adalah yang tertinggi. Siapapun yang berani menantang keluarga kerajaan harus menanggung akibatnya. Namun, Cu Hen telah melebih-lebihkan luasnya keluarga kerajaan. Dia mengira dia akan dikucilkan di ibu kota, tapi dia tidak menyangka keluarga kerajaan akan melenyapkannya dengan cara ini. Dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi begitu cepat. Hanya kurang dari sebulan sejak turnamen daftar surga berakhir, dan sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Disinilah Cu Hen salah menilai. Maaf, aku seharusnya tidak berkata seperti itu tentangmu. Melihat wajah Huang Fu Qing yang dirugikan, nada suara Cu Hen sedikit melembut. Dia tahu bahwa Huang Fu Qing telah membantunya. Ratu Ilahi adalah penguasa keluarga kerajaan yang sebenarnya. Adapun Huang Fu Hao dan putri Huang Fu Qing, itu hanyalah hiasan. Mendengar permintaan maaf Cu Hen, Huang Fu Qing merasa lebih buruk. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan suara rendah, biarkan aku membawamu keluar dari sini dulu. Cu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, saat ini, beberapa sosok buru-buru berjalan keseberang jalan di kejauhan. Mereka menggumamkan sesuatu sambil berjalan. Cek-cek, ini keterlaluan, keterlaluan. Bagaimana sekarang? Keluarga kerajaan baru saja mengeluarkan dua dekret. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa siapapun yang melihat Cu Hen harus dibunuh tanpa ampun. Apalagi, Long Qingyang dan Long Suan Suang keduanya berada dalam tahanan rumah. Bahkan orang-orang di prefektur Tensei yang memiliki hubungan baik dengan Cu Hen berada dalam tahanan rumah. Selama Cu Hen tidak muncul, mereka akan menjadi tahanan rumah. Sial, keluarga kerajaan terlalu kejam. Tidak peduli apapun, kelebihan Cu Hen lebih besar daripada kesalahannya. Dia tidak pantas dijatuhi hukuman mati. Jangan dibicarakan, jangan dibicarakan. Ayo kembali, ibu kota tidak akan damai dalam waktu dekat. Meski suara beberapa orang itu lembut, Cu Hen bisa mendengarnya dengan jelas. Huang Fu King memucat lagi, matanya bergetar saat dia melihat wajahnya yang dingin. Cu Hen, pergi dulu. Saya akan membantu Anda mengeluarkan Long Qingyang dan Long Suan Suang dari sini. Percayalah padaku. Pada saat ini, wajahnya yang anggun dan halus dipenuhi kepanikan. Dia mencoba menenangkan Cu Hen. Wajah Cu Hen dingin dan galak, api amarahnya siap menembus penghalang terakhir ini kapan saja. Siaking, Cu Hen menatap lurus ke matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku ingin kamu membantuku. Mem. Kirim seseorang ke gunung Qisen dan temukan seseorang bernama Li Wushang. Li Wushang. Entah kenapa, dialah orang pertama yang terlintas di benak Cu Hen. Pria misterius bermata umu itu, sama seperti dia. Cu Hen tidak tahu apakah Li Wushang dapat membantunya melewati ini. Tapi dia tidak bisa memikirkan cara lain. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Huang Fu King mengangguk. Kamu tidak bisa pergi. Segera pergi ke prefektur Tensei dan minta kepala sekolah Jiang mengirim seseorang. Long King Yang dan Long Suan Suang keduanya menjadi tahanan rumah. Jika sesuatu terjadi dan Huang Fu King tidak ada di ibu kota, dia tidak akan berdaya. Oleh karena itu, Huang Fu King harus tinggal di ibu kota. Demikian pula, Cu Hen tidak bisa pergi sendirian. 343 Di ibu kota kekaisaran, seluruh kota masih diselimuti suasana tegang. Kota kekaisaran Huang Fu Hao, yang sedang membolak balik buku, sangat terkejut dengan pintu yang tiba-tiba terbuka sehingga dia menjatuhkan buku itu ke tanah. Kaisar, saudari kekaisaran. Huang Fu Hao dengan gugup memandang Huang Fu King, yang tidak kembali ke istana kekaisaran selama beberapa hari. Wajahnya sedingin es dan matanya sedikit merah. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Huang Fu Hao melihatnya dalam keadaan linglung. Adik kaisar, aku minta maaf. Huang Fu Hao mengerucutkan bibirnya dan menelan. Saya tidak mau mengeluarkan tiga maklumat itu. Saya tidak punya pilihan. Melihat Huang Fu Hao yang tak berdaya, matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Mungkin kamu memang tidak seharusnya menjadi kaisar. Adik kekaisaran, aku. Tanpa menunggu pria itu selesai, Huang Fu King meninggalkan ruangan dan menghilang di malam hari. Di luar istana Permaisuri Ilahi. Yang mulia, Permaisuri Ilahi sudah beristirahat. Kalau ada apa-apa, silakan datang lagi besok. Finduo, yang berjaga di luar istana, menghalangi jalan Huang Fu King. Ada hal penting yang ingin kubicarakan dengan ibuku, Huang Fu King berkata dengan dingin. Yang mulia, ini adalah perintah Permaisuri Ilahi. Tidak seorang pun boleh dipanggil pada malam hari. Monster Tuah Ying yang kurus menjawab dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya sama sekali tidak menghormati Huang Fu King. Sudah kubilang, minggirlah. Yang mulia, mungkinkah Anda ingin memaksa masuk? Mata monster Tuah Ying sedikit dingin, menunjukkan niat dingin. Di sisi lain, monster Tuah Hu dengan bangga berkata, Yang mulia, saya tahu bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki kultivasi yang kuat. Tetapi di depan kami dua monster, Anda masih sedikit belum dewasa. Saya harap yang mulia dapat memahami kami. Jika kita mengganggu istirahat Permaisuri Ilahi, saya khawatir tidak ada yang mampu memikul tanggung jawab. Kata-kata ini penuh dengan ancaman. Huang Fu King sangat marah hingga wajahnya memucat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan Finduo. Dia hanya bisa melepaskannya. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu, tim pencari di ibu kota masih menjaga setiap jalan masuk kota siang dan malam. Tidak peduli siapa orang yang berada di empat gerbang kota, mereka harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Namun, sepertinya Cuhen telah menghilang. Tidak ada jejaknya yang ditemukan sama sekali. Pada hari kelima setelah keluarga Kekaisaran mengeluarkan perintah untuk memburu dan membunuh Cuhen, berita mengejutkan lainnya menyebar ke seluruh kota Kekaisaran. Yang mulia, bawahan ini mempunyai sesuatu untuk dilaporkan. Bicaralah. Melapor kepada Permaisuri Ilahi, Longsan dari kediaman Jenderal Kota Hujan mengamuk meminta audiensi di luar kota Kekaisaran. Zan panjang. Permaisuri Ilahi berdiri dari tempat duduknya di balik tirai manik-manik dan berkata sambil berpikir, hef, tampaknya bahkan surga pun tidak ingin membiarkan makhluk berbahaya itu, Cuhen, melarikan diri. Longsan itu datang pada waktu yang tepat. Yang mulia, haruskah kami memanggil Longsan ke istana? Tidak. Permaisuri Ilahi menolak gagasan itu tanpa ragu sedikitpun. Dia membuka mulutnya dan berkata, suruh Longsan berdiri di luar istana Kekaisaran dan suruh pengawal istana berjaga. Juga minta Yang mulia mengeluarkan dekret Kekaisaran. Tiga hari dari sekarang, Permaisuri ini secara pribadi akan menemani Yang mulia mengadili keluarga Longsan atas kejahatan pemberontakan. Ya, Yang mulia. Kedatangan Longsan dari kota hujan mengamuk sekali lagi menimbulkan kehebohan di ibu kota. Di masa lalu, hanya sedikit orang yang tahu siapa, Longsan, dulu. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Longsan adalah ayah angkat Cuhen. Dia juga Long King Yang, ayah Long Suan Suang. Banyak orang yang berdiri di sisi Cuhen merasa tidak berdaya dengan penampilan Longsan saat ini. Masalahnya sudah cukup kacau, dan sekarang Longsan telah datang, itu memberi klan Kekaisaran sebuah alat tawar-menawar untuk mengancam Cuhen. Long King Yang dan Long Suan Suang sudah menjadi tahanan rumah. Dengan tambahan Longsan, mereka jelas berusaha memaksa Cuhen keluar. Selain itu, di Provinsi Teifung, Kakak, keluarkan aku. Saya ingin menemukan kakak Cuhen. Meja, kursi, dan cangkir teh di ruangan itu semuanya telah dikacaukan olehnya. Selama beberapa hari terakhir, dia menangis dan mengamuk, tidak bisa istirahat sejenakpun. Adapun Ye Yu, yang telah mengawasinya, dia juga kelelahan secara mental dan fisik karena kejenakaannya. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya? Apakah kamu akan mati bersamanya? Ye Yu menjawab dengan dingin. Ya, aku akan mati bersamanya. Ye Yao tanpa ragu berseru. Apa katamu? Aku berkata bahwa aku lebih baik mati bersama kakak Cuhen daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Jika bukan karena aku, dia tidak akan pergi ke tempat Wei King Fan. Kalau tidak, dia bukan orang yang patut disalahkan dalam hal ini. Mata Ye Yao yang berkaca-kaca dipenuhi kesedihan yang menyayat hati. Dia menatap Ye Yu, tidak lagi merasa bergantung seperti sebelumnya. Dia tersedak, kamu tidak menyayangi pria itu, tapi aku tidak mau menyerah padanya. Kamu tidak menyayangi pria itu, tapi aku tidak ingin menyerah padanya. Saat dia mendengar ini, tubuh Ye Yu gemetar tak terkendali. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Adik perempuannya yang biasanya penurut ternyata mengatakan hal seperti itu padanya. Dengan itu, Ye Yao mengabaikan Ye Yu yang kebingungan dan berlari keluar ruangan dengan air mata panas berlinang. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Sebuah alun-alun luas telah didirikan di pintu masuk utama kota Kekaisaran. Pengawal istana bersenjatakan tombak panjang dan mengenakan baju besi berat tersebar di sekitar gerbang istana. Pintu istana besar terbuka, mewah, bermartabat, dan tinggi, menampilkan aura agung dan bermartabat. Gerbang istana Kekaisaran tampak seperti gerbang kota megah lainnya. Saat ini, area sekitar gerbang istana sudah dipenuhi orang. Banyak siswa dan guru dari prefektur Tensei dengan gugup melihat sekeliling, mencoba menemukan sosok familiar di antara kerumunan. Di tengah alun-alun yang dikelilingi oleh pengawal istana berdiri seorang pria parubaya. Pria itu tinggi dan memiliki aura yang mantap. Di antara alisnya, dia memancarkan semangat kepahlawanan bawaan. Selama tiga hari, Long Zhan berdiri di sana, tidak minum setetes air pun atau makan sebutir beras. Namun, matanya bersinar dan bersinar, seperti obor. Yang mulia, permaisuri ilahi, dan putri telah tiba. Pada saat ini, diiringi dengan suara yang nyaring dan jelas, Huang Fu Hao, Huang Fu King, dan permaisuri ilahi memanjat tembok istana megah ditemani oleh sekelompok penjaga dan pelayan. Permaisuri surgawi masih dijaga oleh Vinduo. Sebagai perbandingan, pihak Huang Fu Hao hanya memiliki beberapa penjaga bersenjata. Rakyat jelata ini, Long Zhan, bersujud memberi hormat kepada yang mulia, permaisuri ilahi, dan putri. Long Zhan melambaikan lengan bajunya, lalu berlutut dan bersujud. Huff, permaisuri ilahi mencibir. Dia menatap Long Zhan dan berkata, Long Zhan, kamu benar-benar punya nyali. Anak yang kamu ajar sebenarnya adalah pengkhianat yang memberontak terhadap atasannya. Dengan itu, para penjaga membawa Long Qingyang dan Long Suan Suang ke sini. Ayah! Ayah, kenapa ayah ada di sini? Long Qingyang dan saudara perempuannya, yang selama ini menjadi tahanan rumah, tidak mengetahui bahwa Long Zhan telah datang ke kota Kekaisaran. Sekarang ayah dan anak perempuannya telah bertemu lagi, dalam keadaan seperti itu, hal itu membuat seseorang menghela nafas. Beberapa penjaga memegang tombak di depan mereka berdua, mencegah mereka melangkah maju. Saat dia melihat anak-anaknya, wajah Long Zhan menunjukkan sedikit kehangatan. Yang R, Suang, eh, ayah ada di sini. Serahkan padaku. Ayah, seharusnya ayah tidak datang. Long Qingyang mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Long Suan Suang, yang selalu sedingin es, memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Long Zhan menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan berkata dengan tegas, dari ketiga anakku, dua telah dipenjara tanpa alasan, dan satu sedang dikejar di seluruh kota. Sebagai seorang ayah, apa alasan saya tidak datang? Beraninya kamu, Long Zhan. Aku bahkan belum mengizinkanmu untuk bangkit. Permaisuri suci dengan dingin menatap Long Zhan dan berkata dengan sedikit nada marah, ayahmu, Jenderal Long Bo, adalah seorang jenderal terkenal dari dinasti ini. Apakah Anda masih ingat slogan militer Long Bo? Tentu saja, Long Zhan ingat. Kesetiaan, kebenaran, keberanian. Kesetiaan, kebenaran, keberanian, keberanian, beraninya keluarga panjangmu berbicara tentang kesetiaan di hadapanku setelah melakukan tindakan memalukan seperti itu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Long Zhan, apakah Anda memiliki wajah untuk berdiri di bawah kaki putra surga? Wajah permaisuri ilahi penuh dengan penghinaan dan ejekan. Tidak jauh dari situ, Huang Fu Hao dan Huang Fu Qing bahkan tidak bisa berkata-kata. Jelas bahwa permaisuri ilahi bermaksud agar dia menangani masalah ini secara pribadi. Di hadapan permaisuri ilahi dan tanda pagar 39, kata-kata kasar, Long Zhan tetap bergeming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Ayahku yang sudah tua telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, meninggalkan hati yang setia, keberanian yang benar. Aku berhutang budi pada cinta mendiang kaisar, mengizinkan orang tua itu dan reputasi perusahaan akan diwariskan kepada generasi mendatang. Namun, Long Zhan hanyalah gulma peringkat pertama. Hari ini saya hanya datang ke sini dengan identitas, Ayah. Saya hanya ingin meminta yang mulia dan permaisuri ilahi untuk mengembalikan kepolosan anak saya, Chu Han. Kata-kata Long Zhan sangat kuat dan bergema. Banyak orang yang hadir tidak bisa tidak tergerak oleh hal ini. Namun, permaisuri ilahi tampaknya tidak peduli. Long Zhan, kamu terus mengatakan bahwa Chu Han dituduh secara salah. Lalu saya ingin bertanya, di mana dia sekarang? Kalau dia salah dituduh, kenapa tidak berani keluar? Chu Han ada di sini. Saat permaisuri ilahi selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar dari belakang kerumunan. Jantung semua orang berdetak kencang. Kerumunan dengan cepat berpisah, dan seorang pria muda dengan aura tajam perlahan keluar dari belakang. Para murid di sekitar rumah bela diri bintang surgawi mengerutkan kening, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Di dinding istana, Huang Fooking mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Matanya penuh dengan emosi yang rumit. 344. Pada akhirnya, Chu Han masih datang. Ketika mereka melihat Chu Han, yang sepertinya telah menghilang dari dunia selama beberapa hari, setiap orang yang hadir memiliki emosi yang berbeda. Setelah beberapa hari tidak bertemu satu sama lain, pemuda di hadapan mereka tampak sedikit lebih kurus. Ciri-ciri tegasnya terlihat lebih jelas, dan matanya yang dalam sama cemerlangnya dengan bintang-bintang. Hua! Segera setelah itu, selusin penjaga tentara kekaisaran yang memegang senjata tajam melangkah maju dan mengepung Chu Han. Chu Han memandang Long Zan di depannya, matanya dipenuhi rasa bersalah dan malu. Paman Zan, Chu Han tidak berbakti dan telah menyusahkanmu. Setelah lebih dari setahun tidak bertemu, ada kesedihan yang tak terlukiskan dalam pertemuan kembali keduanya, yang bukan ayah dan anak, tapi yang pasti tidak kalah dengan ayah dan anak manapun. Ketika mereka bertemu lagi, Chu Han mau tidak mau menyadari bahwa Long Zan yang tinggi dan tampan tampaknya tidak kekar seperti sebelumnya. Henner, kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Setelah lama tidak bertemu denganmu, Paman Zan sangat merindukanmu. Hahaha! Tawa hangat keluar dari mulut Long Zan. Itu adalah perasaan bahagia dan riang dari lubuk hatinya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, pria bernama Long Zan ini masih memiliki harga dirinya sendiri. Kalahkan pengkhianat Chu Han, Komandan Zhao Bei dari tentara kekaisaran berteriak. Ya! Beberapa penjaga segera naik dan menekan bahu Chu Han saat mereka menegurnya dengan keras. Berlutut! Chu Han mengerutkan kening. Karena Long Zan ada di sini, dia tidak melawan. Namun lututnya tidak tertekuk, dan tubuhnya lurus seperti lembing. Berlututlah! Apakah kamu mendengarku? Dua penjaga menendang lutut Chu Han, berniat memaksanya jatuh ke tanah. Namun, Chu Han tetap tidak goyah, dan postur tubuhnya lurus seperti tiang penyangga. Orang-orang di prefektur Tensei yang menyaksikan dari jauh sangat marah. Ini keterlaluan. Cukup, Huang Fu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan dingin dari atas tembok kota. Para penjaga yang memegang Chu Han mengalihkan pandangan mereka ke Komandan Zhao Bei. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan melirik permaisuri surgawi di atas gerbang kota. Melihat ekspresinya yang tenang dan tanpa tanda-tanda ketidaksenangan, Zhao Bei segera melambaikan tangannya, memberi isyarat agar keduanya berhenti menyerang Chu Han. Zan panjang, permaisuri ilahi menatap dingin ke arah anggota keluarga Long dan berkata, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tanpa menunggu Long Zan berbicara, Chu Han berteriak dengan suara yang dalam, saya akan menanggung akibat dari tindakan saya sendiri. Kejahatan yang saya, Chu Han, lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga saya. Bagus sekali, kamu harus menanggung akibat dari tindakanmu sendiri. Anda secara terbuka melakukan pembunuhan di ibu kota kekaisaran dan melanggar hukum. Teman-teman, lemparkan Chu Han ke hukuman mati untukku dan tunggu hukumannya. Permaisuri ilahi berteriak dengan dingin. Tunggu, Long Zan mengangkat tangannya dan berkata dengan suara keras dan kuat, Permaisuri surgawi, Yang Mulia, mohon jelaskan, kejahatan apa yang telah dilakukan Chu Han. Huff, kejahatan apa yang telah dia lakukan. Mengesampingkan masalah dia membunuh Wei King Fan untuk saat ini, beberapa hari yang lalu, dia melarikan diri untuk menghindari hukuman dan membunuh 10 elit pasukan tersembunyi rumah tangga kekaisaran. Berdasarkan kejahatan ini saja, dia tidak bisa lepas dari kematian. Angin dingin bertiup melewati mereka. Pada saat ini, siapapun dapat dengan jelas memahami bahwa Permaisuri ilahi pasti tidak akan melepaskan Chu Han hari ini. Long Zan mengangkat alisnya yang tebal dan sepasang matanya yang tenang menunjukkan ekspresi tegas. Permaisuri ilahi, Yang Mulia, dikatakan bahwa membesarkan tetapi tidak mengajar adalah kesalahan ayah. Sebagai ayah angkat Chu Han, saya gagal mendisiplinkannya dengan ketat, sehingga mengakibatkan hari ini, situasi ini. Saya, Long Zan, bersedia menanggung semua kejahatan Chu Han. Saya berharap Yang Mulia berbelas kasihan dan mengampuni nyawa Chu Han. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Long King Yang dan Long Suan Suang langsung memucat, mata mereka melonjak karena panik. Tidak, Paman Zan, Chu Han bahkan lebih marah, emosinya gelisah secara tidak normal. Beberapa penjaga mencengkeram bahu dan lengan Chu Han dengan erat, mencegahnya bergerak. Paman Zan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menanggungnya untukku. Han Er, nada suara Long Zan hangat, matanya dipenuhi cinta. Sejak kamu masih muda, Paman Zan tidak pernah bisa melakukan apapun untukmu. Bahkan ketika saya mengetahui bahwa pembuluh darah bela diri Anda telah lumpuh dan tendon lengan dan kaki Anda terputus, saya hanya bisa menonton tanpa daya. Jika aku, Long Zan, bisa menukar keselamatanmu, apa arti hidup yang remeh? Tidak, tidak Chu Han menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi kecemasan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, mata Long Zan terfokus pada permaisuri ilahi dan yang mulia di dinding, dan dia berkata dengan jujur, saya harap yang mulia dan yang mulia akan mengabulkan permintaan saya. Huang Fu Hao tidak berkata apa-apa, hanya menatap permaisuri ilahi. Permaisuri ilahi berkata dengan dingin, baik, mengingat kontribusi Jenderal Tua Longbo yang tak terhitung jumlahnya di medan perang dinasti ini, permaisuri ini bersedia memberi Anda kesempatan. Karena kamu, Long Zan, bersedia menanggung semua kejahatannya, permaisuri ini dapat mengampuni nyawanya. Saya harap yang mulia menepati janji Anda. Kapan permaisuri ini pernah berbohong? Baik, aura Long Zan melonjak, dan dia mengambil langkah maju, aura gagah berani dan kuat menyebar ke segala arah. Angin menderu-deru, dan arus udara berkumpul. Kemudian, Long Zan mengangkat lengan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke langit. Suaranya yang menggelegar menggetarkan gendang telinga semua orang. Hari ini, yang mulia, di depan semua orang di sini, secara pribadi telah berjanji kepada saya bahwa selama Long Zan mati, Anda akan mengampuni nyawa Chuhen. Jika suaranya terhenti, dan dia mengganti topik, jika yang mulia mengingkari janjimu, aku, Long Zan, akan memastikan bahwa jiwa kepahlawananku tetap ada di dunia ini untuk melindungi putraku. Jiwa kepahlawananku tidak akan padam dan akan tetap ada di dunia ini untuk menjamin keselamatan anakku. Dalam sekejap, semua orang yang hadir dikejutkan oleh kata-kata Long Zan yang berani dan luar biasa. Kemudian, tatapan Long Zan menyapu Long King Yang, Long Suan Suang, dan Chuhen. Matanya yang gagah berani dipenuhi dengan cinta dan harapan. Yang R, Suang Eh, Hen Er, kalian bertiga adalah kebanggaan terbesar dalam hidup Long Zan. Sebagai seorang ayah, saya tidak menyesal melakukan ini. Tidak, jangan. Gigi Long King Yang bergemeletuk, matanya memohon. Ayah, jangan. Long Suan Suang, yang selalu kuat, meneteskan air mata. Dia telah benar-benar melepaskan sikap dinginnya yang biasa dan berteriak dengan lemah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Anda tidak menyesal, tapi saya menyesal. Pak Man Zan, aku mohon, jangan mati demi aku. Mata Chuhen memerah. Dia belum pernah merasa begitu takut sebelumnya. Pak Man Zan, aku mohon. Tapi wajah Long Zan menunjukkan senyuman hangat dan nyaman. Jangan bersedih. Ayahmu akan selalu ada di sini. Dimanapun aku berada, aku akan selalu melihatmu tumbuh. Udara tampak menjadi sangat sunyi. Long King Yang, Long Suan Suang, dan Chuhen semuanya menatap dengan mata terbelalak, pikiran mereka gemetar saat mereka berjuang untuk melepaskan diri dari para penjaga. Kontrol. Namun, saat ini, Long Zan melambaikan tangannya pada mereka bertiga. Suara lembut dan senyumannya membuat mereka merasa nyaman. Ingat, ayahmu akan selalu ada untuk kalian bertiga. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ketiga kata itu seringan bulu, tetapi menyerang Chuhen, Long King Yang, dan Long Suan Suang seperti sambaran petir. Senyumannya yang penuh kasih bagaikan pisau tajam yang menusuk langsung ke hati mereka. Boom. Pada saat berikutnya, aura kuat muncul dari tubuh Long San. Bola api merah menyala melesat ke langit dan menyelimuti Long San di dalamnya. Kesedihan yang mendalam, kehidmatan, dan kepahlawanan yang tak terbatas melanda seluruh area. Tidak. Long King Yang dan Long Suan Suang histeris, mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Api merah tanpa ampun langsung menelan Long San. Long San tidak melawan sedikitpun dan membiarkan api menelan setiap inci tubuhnya. Ah. Chuhen merasa seolah-olah ada pisau yang berputar di hatinya. Lututnya lemas saat dia berlutut di tanah. Dua aliran air mata panas mengalir di pipinya saat Chuhen menengadah ke langit dan melolong. Paman San. Angin suram dan dingin bertiup lewat. Tubuh Long San berubah menjadi abu dalam nyala api tanpa ampun. Abunya menari-nari ditiup angin bagaikan debu langit dan bumi. Setiap titik debu adalah penderitaan terbesar bagi Chuhen dan yang lainnya. Pada saat itu, semua orang yang menonton dari jauh tercengang. Melihat Chuhen yang gemetar berlutut di tanah, penduduk prefektur Tensei merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan yang mendalam. Setiap orang sangat terkejut di dalam hati mereka. Long San ini bisa dianggap sebagai pahlawan hebat yang mampu menopang langit dan bumi. Di tembok kota, permaisuri ilahi melihat pemandangan itu dengan dingin dan berteriak. Teman-teman. Ini. Kalahkan Chuhen si pengkhianat. Ya. Apa? Semua orang terkejut sekali lagi. Mata indah Huang Fooking melebar, dan dia berteriak dengan dingin. Ibu. Long San sudah mati. Bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Huff. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan mengampuni nyawanya. Saya tidak mengatakan bahwa dia akan dibebaskan dari kejahatannya. Dia bisa terhindar dari kematian, tapi dia harus dihukum. Hancurkan budidaya pengkhianat Chuhen dan lempar dia ke penjara bawah tanah seumur hidup. Boom. Kata-kata permaisuri ilahi bagaikan sambaran petir yang meledak di udara di atas kepala semua orang. Dia bisa terhindar dari kematian, tapi dia harus dihukum. Bukankah ini berarti Long San mati sia-sia? Setelah budidayanya dihancurkan, dia akan dipenjarakan di penjara bawah tanah seumur hidup. Apa perbedaan antara itu dan kematian? Ibu. Huang Fuking terkejut sekaligus marah. Diam. Siapapun yang berani membela pengkhianat itu akan dihukum berat. Permaisuri ilahi bertekad untuk menyingkirkan Chuhen. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua orang di dunia bahwa kekuasaan Kekaisaran adalah yang tertinggi di dinasti Bintang Suci. Tidak peduli siapa orangnya, mereka yang berani menyinggung kekuasaan Kekaisaran tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Setelah perintah diberikan, beberapa penjaga bersenjatakan senjata sekali lagi mengepung Chuhen di tengah. Hahaha. Tapi saat ini, Chuhen tertawa. Dia tertawa hampir gila, wajahnya yang berlinang air mata begitu suram bahkan terlihat sedikit garang. Sepasang mata sedingin es itu tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Jalang, aku akan membunuhmu hari ini. Boom. Pada saat berikutnya, Chuhen meledak marah dan berdiri dari tanah. Aura yang menakutkan dan geram membubung ke langit. Energi yang tak terbatas dan mengamuk berdesir seperti semburan gunung yang meletus dalam sekejap. Lingkaran gelombang udara yang kuat muncul dari tubuh Chuhen. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian poni teredam, para penjaga yang menyerang Chuhen semuanya hancur menjadi awan kabut darah. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Langit gelap dan bumi gelap. Guntur dan kilat saling terkait. Cahaya hitam pekat dan cahaya ungu iblis dilepaskan dari tubuh Chuhen. Setelah itu, kekuatan luar biasa dari bintang-bintang yang tertahan di lautan energi dan tiannya bagaikan tsunami yang mengamuk. Itu benar-benar menembus belenggu segel dan meledak sepenuhnya. Angin bertiup kencang dan awan bergerak cepat. Dengan Chuhen sebagai pusatnya, retakan yang dalam dan gelap menyebar di tanah. Inci demi inci, pecahan batu bata itu seperti sekawanan nengat yang terkejut. Pada saat ini, Chuhen sangat marah seperti binatang buas. Rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya berkibar. Cahaya perak cemerlang muncul dari tubuh Chuhen. Tekanan yang mengerikan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah itu kekuatan tujuh bintang? Ya Tuhan! Dia benar-benar memperoleh kekuatan tujuh bintang. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat Chuhen meletus dengan pancaran cahaya suci perak yang cemerlang. Energi yang sangat menakutkan itu seperti gunung berapi yang telah lama tertahan. Energi kekerasan memenuhi setiap inci otot, tulang, kulit, dan daging Chuhen. Dengeng! Sinar perak menyelimuti Chuhen saat membubung ke langit. Sinar cahaya ungu yang perkasa dan sinar cahaya hitam saling terkait satu sama lain saat mereka naik ke langit. Di bawah ribuan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya, aura Chuhen meningkat secara eksponensial. Dia menerobos alam transformasi inti tingkat ke-7, lalu tingkat ke-8. Seolah-olah dia menerobos lapisan belenggu dan menembus belenggu langit. Seperti tsunami, dia melangkah ke alam transformasi inti tingkat ke-9. Ini! Dalam sekejap mata, dia berhasil menembus tiga level. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Kemudian, aura Chuhen terus meningkat secara eksplosif. Yuan dan di laut ki dan tiannya berputar dengan cepat. Semua orang dapat dengan jelas merasakan kegelisahan Yuan dan di tubuhnya, seolah-olah bisa terbelah kapan saja. Tunggu apa lagi? Tangkap pengkhianat itu. Wajah permaisuri ilahi tertutup es. Sekarang dia telah memastikan bahwa Chuhen telah mengintip rahasia buku surgawi bintang suci, bahkan lebih mustahil baginya untuk melepaskannya. Wah! Begitu dia selesai berbicara, Chuhen langsung melompat ke langit. Matanya merah darah. Aura kemarahannya mengguncang langit dan bumi saat dia menyerang kota kekaisaran dengan kekuatan yang mengerikan. Jalang! Kurang ajar! Monster Tuaying, salah satu dari iblis kembar, meraung dengan marah. Sosoknya bergerak sehingga menyebabkan aliran udara ke segala arah menjadi kacau. Dia meletus dengan kekuatan seperti gunung yang menghantam Chuhen. Ruangan itu sedikit bergetar. Monster Tuaying, yang memiliki kekuatan alam penusup kekosongan, menunjukkan energi sejati tak terbatas yang menutupi langit dan bumi. Itu melonjak menuju Chuhen seperti gelombang pasang. Pada saat inilah seluruh tubuh Chuhen berkembang dengan cahaya perak yang tak terbatas. Cahaya bintang tersebar di langit, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warna. Hati setiap orang yang hadir terguncang berulang kali. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Adegan ini sangat familiar. Alkaid Flash, kejutkan langit dan bumi. Raungan keras yang dipenuhi amarah yang tak terbatas meledak di atas kepala semua orang. Dalam sepersekian detik, Chuhen dengan ganas berubah menjadi aliran cahaya perak dan meledak secara eksplosif. Aliran cahaya perak bersinar cemerlang dan mengeluarkan gelombang udara megah dan bayangan cahaya di udara. Kekuatan dan keperkasaan yang menakjubkan mengguncang langit dan mengguncang bumi. Meteor perak itu melesat melintasi langit. Itu sangat cepat dan kuat. Dibandingkan dengan jurus yang digunakan Huang Fu Liang dalam pertempuran peringkat surga, aura Chuhen jauh lebih kuat. Boom! Ledakan yang mengguncang bumi terdengar saat meteor perak yang diubah Chuhen bertabrakan dengan kekuatan yang dilepaskan oleh monster Tua Ying. Ledakan yang sangat dahsyat langsung meledak di langit, dan aura tak terbatas menyebar ke segala arah. Kekuatan penghancur yang tak terbatas tercurah ke segala arah. Itu seperti meteorit yang turun dari langit. Serangan itu tidak dapat dihentikan dan secara paksa menghancurkan serangan monster Tua Ying selapis demi selapis. Ekspresi monster Tua Ying berubah drastis. Kemudian, dengan ledakan keras lainnya, kekuatan meteor perak itu menghantam tubuhnya dengan kuat. Ruangan itu bergetar hebat. Gelombang ki yang kuat menyebar di langit. Monster Tua Ying langsung memuntahkan setegup darah dan terlempar. Ya Tuhan! Bagaimana ini mungkin? Dia melukai para ahli puncak alam penusup kekosongan dengan budidaya alam transformasi inti tingkat ke sembilan. Adegan mengejutkan di depan mata semua orang hampir meledak. Dengeng! Detik berikutnya, pancaran cahaya suci perak yang cemerlang dengan cepat menghilang. Chu Hen, yang diselimuti cahaya hitam dan ungu, memiliki mata merah darah. Dia menyapu niat membunuh yang melonjak ke langit dan sekali lagi menyerang gerbang istana megah dan tembok kota. Pada saat yang sama, monster Tua Hu dari Evil Star Duo juga terbang. Dengeng! Energi asal sejati yang perkasa dan kuat dilepaskan dari tubuhnya. Energi asal sejati yang tak berujung seperti gelombang emas yang menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi langit. Mengaum! Bersamaan dengan auman harimau yang sangat ganas, sinar kemasan yang menyelimuti tubuh monster Tua Hu langsung berubah menjadi bayangan harimau yang besar dan ganas. Aura menakutkan dari binatang buas purba menyebabkan banyak orang tidak bisa bergerak. Monster Tua Hu ini memiliki sikap yang mengesankan seolah dia ingin membunuh Chu Hen saat itu juga. Namun, pada saat ini, gelombang hitam besar yang seperti lautan badai meletus dari belakang Chu Hen. Sinar cahaya hitam dengan cepat berkumpul menuju telapak tangan Chu Hen. Wuss! Pedang hitam yang dingin dan mendominasi muncul di tangan Chu Hen. Dia mengangkat limitless fang tinggi-tinggi, dan cahaya pedang hitam yang mendominasi melesat ke langit. Aura pembunuh yang melonjak turun dari langit. Tebasan iblis tanpa batas. Boom! Setelah meteor perak menyebabkan dunia gemetar ketakutan, kerusuhan hebat lainnya yang menyebabkan hati seseorang gemetar ketakutan memenuhi dunia. Cahaya pedang hitam yang mendominasi dengan keras memotong bayangan harimau yang ganas itu. Niat membunuh Chu Hen melonjak ke langit, dan dia seperti iblis yang tak tertandingi yang telah membunuh binatang buas kuno. Dunia berguncang, dan langit gelisah. Gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan tanah bergetar tanpa henti. Darah merah terus mengalir dari sudut mulut Chu Hen. Meski begitu, tangannya yang memegang erat Limitless Fang tidak mengendur sedikitpun. Kemudian, cahaya umu iblis di luar tubuh Chu Hen melonjak. Kemarahan tak terbatas yang berdenyut di matanya berkedip-kedip dengan cahaya umu iblis. Di kedalaman pupil ungu, tiga titik hitam membentuk tripod, memancarkan aura yang keras dan kuat. Ketika monster Tuahu melihat murid iblis misterius Chu Hen, pikirannya tiba-tiba bergetar, dan kesadarannya kabur sejenak. Detik berikutnya, cahaya hitam yang berputar di sekitar Limitless Fang naik seperti nyala api. Yang menyertainya adalah cahaya umu pekat dan cahaya bintang perak yang cemerlang. Di bawah tatapan takjub kerumunan, cahaya pedang yang mengguncang surga membelah bayangan harimau besar dan menebas tubuh monster Tuahu. Bang! Lingkaran hitam menyebar seperti riak di permukaan air. Bunga darah cerah bermekaran di langit. Ini adalah pedang yang terbentuk dari kekuatan primal keos, kekuatan murid iblis, dan kekuatan tujuh bintang. Ia membawa ki yang merusak saat menebang tubuh monster Tuahu. Ah! Diiringi dengan jeritan yang sangat melengking, sebuah luka pedang begitu dalam hingga tulang terlihat tertebas dari dada monster Tuahu. Darah menyembur ke langit biru, dan organ tubuhnya pecah. Monster Tuahu terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Cuhan yang remeh akan memiliki kemampuan untuk melukainya. Munculnya pemandangan ini menyebabkan banyak orang ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka gemetar ketakutan. Lindungi Permaisuri Ilahi Semua penjaga tentara kekaisaran panik. Pada saat ini, Permaisuri Ilahi telah benar-benar kehilangan kesombongannya yang sebelumnya serius dan dingin. Ekspresinya yang biasanya dingin dan menyendiri tidak terlihat. Di bawah perlindungan para penjaga, dia buru-buru mundur ke belakang. Namun, pada saat ini, Cuhan, yang memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan, seperti Asura yang haus darah. Kebencian yang pekat melintas di matanya yang sangat dingin. Dia tidak peduli dengan iblis Tuahu saat tatapan marahnya langsung mengarah ke Saint Empress. Pelacur tua, bayar dengan nyawamu untuk Paman Zanku. Pedang hitam itu bangkit dan mengeluarkan cahaya yang kuat. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, Cuhan menghadapi serangan sengit dari penjaga tentara kekaisaran dan menyerang tembok kota kekaisaran, membiarkan serangan itu menutupi langit dan mendarat di tubuhnya. Cuhan, jangan. Wajah cantik Huang Fooking memucat saat keterkejutan mendalam muncul di matanya yang indah. Namun, Cuhan tidak mempedulikannya sedikitpun. Matanya yang berlumuran darah sama kejam dan tanpa ampunnya seperti binatang buas. Mengangkat gigi tanpa batasnya, dia menebaskan aura pedang hitam ke arah permaisuri ilahi yang panik di tengah kerumunan. Bang, bang, bang. Pengawal istana yang menghalangi bagian depan terbelah menjadi dua seperti tahu oleh aura pedang hitam. Darah merah berceceran di mana-mana dan organ-organ yang hancur beterbangan kemana-mana. Aura pedang yang cepat dan ganas tidak berkurang sedikitpun, menyapu aura kematian yang kental saat menebas ke arah permaisuri ilahi. His. Cahaya pedang dan bayangan pedang, darah berceceran. Sebuah lengan terbungkus sutra dan sutra terbang keluar. Pedang cuhen telah memotong separuh tubuh permaisuri ilahi. Bahu kiri. Tiga ratus empat puluh lima. Boom. Pemandangan yang sangat mengejutkan ini hampir membuat hati dan bola mata setiap orang yang hadir meledak. Wajah semua orang langsung menjadi sangat pucat. Ini jelas merupakan pemandangan yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Cuhhen yang marah itu seperti binatang buas yang kejam. Dengan kekuatan guntur, dia memberikan kekuatan yang mengejutkan dan dengan paksa memotong bagian kiri tubuh permaisuri ilahi. Bahu. Separuh bahu yang dibalut sutra dan satin langsung terlempar. Aura dingin yang keluar dari tebasan ini menyebabkan hati banyak orang bergetar. Itu sangat cemerlang dan mempesona, dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan semua orang. Ah. Ratapan yang sangat menyedihkan datang dari permaisuri ilahi. Mulut, permaisuri surgawi, yang awalnya menyendiri, dingin, dan sombong, dan memandang kehidupan orang lain hanya sebagai rumput, meratap tanpa henti. Dia benar-benar kehilangan arah, dan dia tampak seperti wanita gila. Yang mulia, Huang Fu Hao, sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia panik dan gemetar saat melarikan diri ke belakang di bawah perlindungan para penjaga. Wajah Huang Fu Qing juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tangannya yang cantik dan ramping seperti batu giok dengan lembut menutupi bibir merahnya, dan sepasang matanya yang indah dipenuhi dengan kerumitan dan ketidakpercayaan yang pekat. Angin dingin yang menusuk menari-nari di udara. Aura tragis dan mematikan memenuhi udara. Mata sedingin es Chu Hen menunjukkan kilatan dingin yang tak tertandingi, dan lapisan serangan sengit dari penjaga di tembok kota semuanya mendarat di tubuhnya. Matilah aku, pengkhianat. Monster Tuaying, yang menderita, kilat cahaya gemetar, memantapkan tubuhnya dan langsung menyerang di depan Chu Hen. Dia mengangkat tangannya dan membekaskan telapak tangannya ke dada pria itu. Bang. Chu Hen, yang sudah penuh luka, merasa seperti terkena gelombang energi yang sangat besar. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan seluruh tubuhnya terlempar dari tembok kota, menghantam tanah dengan keras. Batu beterbangan kemana-mana, dan tanah retak sedikit demi sedikit. Tubuh Chu Hen diseret ke tanah, dan selokan sepanjang beberapa puluh meter tercipta sebelum akhirnya dia berhenti. Seluruh tubuhnya dalam kondisi menyedihkan, dan dia berlumuran darah. Luka dengan berbagai ukuran menutupi tubuh Chu Hen. Robek anak nakal busuk ini menjadi ribuan bagian. Monster Tu Aying berteriak dengan marah. Para penjaga tentara kekaisaran menerkam Chu Hen seperti serigala ganas. Niat membunuh mereka melonjak, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tidak jauh dari situ, Long King yang juga meledak. Aura pembunuhnya yang mengamuk menyebar ke segala arah. Sekelompok anjing, mati. Dengeng. Api spiritual api tulang dan api merah penyakit misterius, dua jenis api berbeda yang mendominasi, membubung seperti tsunami yang mengamuk, langsung menerkam ke arah pengawal istana. Gelombang panas yang menyengat menyebabkan ruangan terdistorsi, dan nyala api melonjak hebat seperti naga gila. Ah! Dengan serangkaian ratapan yang menyedihkan, puluhan penjaga tentara kekaisaran dibakar menjadi abu di tempat. Panduan salju jiwa es. Mata indah long suan-suang berwarna merah, dan aura yang dia pancarkan sangat menusup tulang. Dia mengeluarkan aliran mistik aiski putih dari telapak tangannya yang seperti batu giok, dan udara dingin seperti kabut menyerbu tubuh para penjaga tentara kekaisaran. Detik berikutnya, semua penjaga yang tersentuh oleh mistik aiski berubah menjadi patung es. Dengan hembusan angin dingin, semua patung es itu langsung hancur menjadi bubuk halus. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Banyak orang yang berkumpul di kejauhan melarikan diri ke segala arah. Bunuh. Pada saat ini, beberapa lusin orang berpakaian seperti orang biasa tetapi dengan aura yang kuat tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan yang kacau, disertai dengan teriakan dan teriakan pembunuhan. Lindungi Tuan Muda Tertua, Nona Kedua, dan Tuan Muda Ayam. Kui Panjang. Long King Yang memandang orang yang memimpin kelompok itu, matanya dipenuhi keheranan. Kui Panjang. Kapten penjaga keluarga Panjang. Sekilas, lusinan orang itu adalah penjaga kediaman umum Flaming Rain City. Tuan Muda Tertua, bawa pergi Nona Kedua dan Tuan Muda Hen. Long Kui menebas beberapa penjaga tentara kekaisaran dengan satu tebasan, lalu memimpin kerumunan untuk mengepung Long King Yang, Long Suan Suang, dan Chu Hen di tengah, dan dengan cepat membawa mereka pergi. Peristiwa tak terduga terjadi satu demi satu. Memanfaatkan pemandangan kacau di depan mereka, para anggota rumah bela diri Bintang Surgawi memanfaatkan kesempatan ini untuk secara diam-diam menghalangi para penjaga kekaisaran. Ditambah dengan kejadian mengejutkan yang baru saja terjadi, para pengawal tentara kekaisaran masih dalam kondisi shock. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat keluarga Panjang memimpin Chu Hen dan yang lainnya keluar dari pengepungan, dan segera pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, kamu tidak bisa melarikan diri, Permaisuri Suci seperti wanita gila, rambutnya acak-acakan saat dia berteriak di tembok kota. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok yang aneh dan menghancurkannya dengan sisa tangan kanannya. Leluhur kekaisaran, dinasti sedang dalam masalah. Apa? Permaisuri Suci melontarkan beberapa kata yang mendekati kegilaan, menyebabkan hati semua orang bergetar. Retak. Suara retakan yang jelas terdengar jelas saat jimat giok di tangan Permaisuri Suci meledak menjadi pecahan es yang tersebar, meledak di langit. Dentang. Sambaran petir yang menggemparkan bumi meledak di langit di atas kota kekaisaran. Pada saat berikutnya, aura menakutkan dan kuat tiba-tiba muncul dari belakang istana. Awan gelap tebal menutupi langit, berkumpul di atas istana kekaisaran dan berputar dengan keras. Langit menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Angin dingin yang mengamuk meneru-deru saat aura yang tak tergoyahkan dan menakutkan menekan ke depan, memenuhi seluruh area dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Rasanya seperti binatang purba yang telah lama tertidur akan segera bangun. Bes! Kemudian, pilar cahaya perak yang cemerlang melesat ke langit, menembus langsung ke sembilan langit. Di dalam pilar cahaya itu, sosok dengan aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Astaga! Itukah! Semua orang menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka menatap sosok kuat yang muncul di dunia. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Aura yang menakutkan sekali. Mungkinkah dia telah menerobos ke alam dunia mendalam? Leluhur Kekaisaran, bibir kepala sekolah Jiang dari prefektur Tensei bergerak sedikit saat dia mengucapkan dua kata dengan suara gemetar. Dia benar-benar belum mati. Hati semua orang gemetar gelisah. Keluarga Kekaisaran Dinasti Bintang Suci sebenarnya menyembunyikan monster tua itu. Setelah mendiang Kaisar naik tahta, tidak ada kabar tentang leluhur Kekaisaran ini. Tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Bahkan setelah mendiang Kaisar meninggal dan Kaisar baru Huang Fu Hao naik tahta, tidak ada kabar tentang leluhur Kekaisaran. Selama beberapa dekade, orang luar hanya mengetahui bahwa leluhur Kekaisaran telah menghilang. Namun, hanya sedikit anggota keluarga Kekaisaran yang mengetahui bahwa leluhur Kekaisaran selalu ada di istana. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menunjukkan dirinya selama beberapa dekade, dan itu adalah Kitab Suci Bintang 7. Ini adalah rahasia terbesar dinasti Bintang Suci. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu telah memahami sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa mereka tiba-tiba tercerahkan. Tak heran, sejak permaisuri Suci berkuasa, tidak ada satupun pejabat sipil dan militer yang berani mengatakan apapun. Karena di atas Saint Empress, masih ada leluhur Kekaisaran. Dinasti Bintang Suci selalu menjadi milik keluarga Huang Fu. Tidak peduli betapa tidak kompeten dan pengecutnya Kaisar Huang Fu Hao saat ini, dia tetap duduk di Singgah Sananaga. Permaisuri Suci dapat menggunakan kekuasaan di belakang layar, tetapi dia tidak dapat menyatakan dirinya sebagai Kaisar. Dinasti Bintang Suci hanya boleh memiliki nama keluarga, Huang Fu. Wajah Huang Fu King sepucat kertas, dan matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Begitu leluhur Kekaisaran muncul, itu berarti Chuhen tidak akan bisa bertahan hidup. Siapa yang berani melanggar prestise dinasti Bintang Suci? Leluhur Kekaisaran berteriak dengan tegas. Suaranya yang menggelegar menggetarkan gendang telinga semua orang dan membuat darah mereka mendidih. Tekanan yang sangat besar itu seperti gunung yang menekan setiap orang yang hadir. Leluhur Kekaisaran, pengkhianatnya adalah keturunan Longbo. Permaisuri Suci langsung berlutut di tanah, ekspresinya sangat menyedihkan. Melihat Permaisuri Suci yang separuh bahunya terpotong, mata tua leluhur Kekaisaran terfokus, dan niat membunuh dingin yang tak ada habisnya muncul dari antara alis abu-abunya. Pada tahun-tahun ini, dia tahu bahwa Huang Fu Hao tidak kompeten, jadi dia meminta Permaisuri Suci untuk membantunya mengendalikan istana. Hari ini, salah satu bahu Permaisuri Suci terpotong di depan semua orang. Itu hanyalah aib bagi dinasti. Huh, mata leluhur Kekaisaran menjadi dingin, dan tatapannya yang seperti pedang langsung mengarah ke kelompok Chuhen, yang telah melarikan diri beberapa mil jauhnya. Pengkhianat, mereka yang melanggar martabat leluhur Kekaisaranku akan mati. Dengan itu, leluhur Kekaisaran melonjak ke langit, menimbulkan tekanan yang sangat besar dan menakutkan saat dia menyerang kelompok Chuhen. Tekanan yang tak terbatas dan agung menutupi langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dengeng! Leluhur Kekaisaran mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya. Cahaya bintang yang menyilaukan terbang seperti bulan sabit, bersiul dengan kekuatan untuk menyapu bersih seluruh pasukan. Lapisan demi lapisan gelombang udara bergetar di udara, dan bangunan di depannya hancur berkeping-keping oleh pesawat ulang-alik berbentuk bulan sabit seperti potongan tahu. Pesawat ulang-alik bulan sabit yang dibentuk oleh kekuatan bintang-bintang melintasi seribu meter berturut-turut dan memotong ke arah Chuhen dan yang lainnya. Tuan Muda, berhati-hatilah. Long Kui mengulurkan beberapa telapak tangan, mengirim Chuhen, Long King Yang, Long Suan Suang, dan selusin penjaga lainnya terbang. Detik berikutnya, boom, gelombang kejut yang dahsyat menyapu seperti tsunami, membuat Chuhen, Long King Yang, dan yang lainnya terbang puluhan meter. Bersamaan dengan Long Kui, lebih dari 20 penjaga keluarga panjang langsung hancur berkeping-keping oleh pesawat ulang-alik cahaya bintang yang menakutkan. Kui panjang. Mata Long King Yang memerah karena marah. Chuhen mengatupkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara retak. Kidan darahnya melonjak dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tuan muda pertama, ayo pergi. Jangan biarkan patriark dan saudara-saudara kita mati sia-sia. Selusin penjaga lainnya tidak ragu-ragu. Mengabaikan luka dalam mereka, mereka membantu Chuhen yang terluka parah dan terus melarikan diri bersama Long King Yang dan Long Suan Suang. Huh, tidak ada yang boleh pergi hari ini. Suara dingin leluhur kekaisaran dipenuhi dengan rasa jijik saat aura agung menyelimuti mereka. Selanjutnya, seberkas cahaya bintang perak lainnya terbang. Meski serangannya tidak sekuat serangan sebelumnya, serangannya sangat cepat. Namun, mata para penjaga keluarga panjang yang bertugas menutupi retret mereka menjadi dingin saat tekat muncul di wajah mereka. Mereka menghentikan langkahnya pada saat yang sama dan berbalik menghadap pancaran cahaya bintang yang masuk. Mereka mengangkat tombak di tangan mereka dan menusukkan ujung tombak ke telapak kaki mereka, memakukannya ke tanah. Kami bersumpah untuk melindungi garis keturunan keluarga panjang dengan nyawa kami. Setia dan berani, jangan melihat ke belakang. Tidak, mata Long King Yang melebar karena marah dan kaget. Boom, dalam sekejap, para penjaga keluarga panjang sekali lagi diliputi oleh energi kekerasan, berubah menjadi ribuan helai debu yang melayang di antara langit dan bumi. Mata Cu Hen memerah saat dia menusukkan kukunya ke telapak tangannya. Dia meraung marah ke langit, suaranya yang menggelegar mengguncang langit dan bumi. Orang tua bodoh, Jika aku, Cu Hen, tidak menghancurkan kerajaan bintang sucimu, aku bukan manusia. Kemarahan, kebencian, dan kebencian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi darah mendidih dan niat membunuh yang mengerikan. Jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Huh, bangsa kecil, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Wajah suram leluhur kekaisaran penuh dengan penghinaan. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Cu Hen berbeda. Tubuh pihak lain juga mengandung kekuatan tujuh bintang. Ini berarti bahwa pihak lain telah mengintip Kitab Suci Bintang Suci dan memperoleh Kitab Suci Bintang Tujuh. Karena pihak lain telah mengetahui rahasia terbesar kekaisaran, leluhur kekaisaran setuju dengan tindakan permaisuri ilahi sebelumnya. Terlepas dari apakah keluarga Cu Hen pengkhianat atau tidak, mereka harus dibasmi sepenuhnya. Sejumlah besar kekuatan dilepaskan dari tubuh leluhur kekaisaran, dan cahaya bintang yang menyilaukan bermekaran di langit dan bumi. Namun, saat semua orang yang hadir berpikir bahwa Cu Hen tidak mungkin melarikan diri. Dentang. Ada suara yang memekatkan telinga, dan sambaran petir ungu selebar seratus kaki turun dari langit tanpa peringatan apapun, menyerang leluhur kekaisaran dengan momentum yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Hati semua orang memucat karena terkejut. Leluhur kekaisaran mengerutkan kening dan mengubah arah serangannya, menggunakan kekuatan dahsyat yang meletus untuk menghadapi petir ungu. His! Dua kekuatan yang sangat merusak bertabrakan, dan langit meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Cahaya bintang perak dan kilat ungu bagaikan kembang api yang mekar di antara langit dan bumi. Langit di atas seluruh ibu kota kekaisaran bergetar hebat dan gelisah. Pakar mana yang ada di sini? Leluhur kekaisaran berteriak dengan dingin, dan tatapan tajamnya menyapu langit yang gelap. Di awan suram surga ke-9, sosok ungu kabur tampak bersembunyi di balik langit. Namun, pihak lain tidak menjawab, dan aura yang dia keluarkan berfluktuasi antara kuat dan lemah, memberikan perasaan misterius yang tidak dapat dilihat atau dilihat. Huh, mungkinkah kamu adalah tikus pengecut yang menyembunyikan kepalamu? Karena kamu ingin ikut campur dalam masalah ini, jangan salahkan aku. Begitu dia selesai berbicara, leluhur kekaisaran berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah bola cahaya ungu. Pada saat yang sama, dia berteriak, Jenderal Kerajaan Bintang Suci, dengarkan. Bunuh pengkhianat itu. Ya. Dalam sekejap, seluruh kota diburu lagi. 346. Dentang. Suara guntur yang memekakan telinga meledak di langit yang gelap. Dalam sekejap, hujan deras mulai turun deras. Tak lama kemudian, tanah basah mulai menyatu menjadi sungai-sungai kecil yang mengalir deras. Namun, pada saat ini, selusin penjaga keluarga panjang telah membawa Cuhen, Long King Yang, dan Long Suan Suang keluar dari kota kekaisaran dan menuju daerah yang lebih jauh. Bahayanya masih ada, dan belum surut. Hujan sedingin es turun di wajah Cuhen, menyebabkan wajahnya yang tidak berdarah menjadi semakin pucat. Ih. Cuhen memuntahkan setegup darah saat darahnya mengalir terbalik. Kakinya terhuyung dan dia jatuh tak berdaya ke tanah. Tuan Muda Hen. Saudara ketiga. Para penjaga dan Long King yang segera menghentikan langkah mereka dan berbalik untuk melihatnya. Saat ini, Cuhen sudah berada di ambang kehancuran. Sebelumnya, dalam kemarahannya, dia telah melepaskan seluruh energi bintang di tubuhnya dan meledakkannya. Jika itu adalah orang normal, kemungkinan besar tubuh mereka akan meledak karena energi yang sangat besar dalam sekejap. Untungnya, tubuh Cuhen jauh lebih tangguh daripada orang biasa berkat tubuh caotik dan metode tempering tubuh matahari menyala, yang memungkinkan dia menekan energinya. Namun, karena hal inilah meridian internal Cuhen mengalami berbagai tingkat kerusakan. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah bentrok langsung dengan malefic star duo, luka-luka Cuhen sangat parah. Jangan khawatirkan aku, pergilah, suara Cuhen dalam dan serak. Matanya merah, dipenuhi kesedihan dan kekeringan. Mengenai kematian Long San, Cuhen merasa sangat bersalah dan bersalah di dalam hatinya. Belum lama ini, Cuhen berencana untuk kembali ke rumah bersama Long King Yang dan Long Suan Suang. Namun kini, pria yang sudah seperti ayah baginya telah mati demi dia. Cuhen bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Long King Yang dan Long Suan Suang di masa depan. Long King Yang mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya sangat suram, dan alisnya dipenuhi rasa sakit. Apakah kalian berdua masih akan membuang waktu di saat seperti ini? Long Suan Suang bertanya dengan dingin. Hujan yang dingin telah membasahi pakaiannya, dan tetesan kristal terus mengalir di pipi indahnya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu air mata atau air hujan. Jika kamu ingin Long San mati sia-sia, berlututlah di sini dan jangan bergerak. Long Suan Suang langsung memanggil Long San dengan namanya. Dia memiliki kebencian di dalam hatinya dan dia berkata bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Namun dibalik kebencian ini, ada cinta yang tidak bisa dia ucapkan dengan lantang. Mata Long King yang menyipit. Dia berlutut di tanah dengan kedua lututnya dan melakukan kotao tiga kali ke arah mereka datang. Ayah, aku tidak berbakti. Semoga jiwa kepahlawananmu memberkatiku dan membalaskan dendamu. Chu Hen mengepalkan tangannya dan menatap ke langit. Matanya terpejam, dan suaranya tercekat karena emosi. Hari ini, aku, Chu Hen, bersumpah demi hidupku bahwa suatu hari nanti, aku akan menghancurkan dinasti bintang suci. Zan Bo, istirahatlah dengan tenang. Setelah itu, Chu Hen juga melakukan kotao tiga kali di tanah. Darah melonjak ke dadanya, dan Chu Hen, yang berada di ambang kehancuran, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah dengan suara teradam. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka bergegas membantunya berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Long King yang menggendong Chu Hen di punggungnya, matanya yang dingin bersinar dengan cahaya yang stabil. Ayo berangkat! Dapat dikatakan bahwa Long King yang sekarang adalah penguasa keluarga panjang, dan dia memikul tanggung jawab yang berat untuk menghidupkan kembali keluarga tersebut. Pada saat ini, Long King yang, yang selalu impulsif, tampaknya telah menjadi dewasa. Dia tidak membiarkan kemarahan dan kebenciannya menguasai kepalanya, karena inilah yang Long San beli dengan nyawanya. Pegunungan yang terjal dan begelombang disiram kabut putih di bawah derasnya hujan. Hujan terus turun, dan semakin deras. Hujan badai yang tiba-tiba ini tidak hanya membuat Long King yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya semakin berbahaya untuk melarikan diri, tetapi juga semakin mempersulit keluarga kekaisaran untuk mengejar. Lagipula, ada hutan lebat dan jalur pegunungan berkelok-kelok beberapa kilometer dari ibu kota. Hujan menghanyutkan semua jejak kaki di tanah. Namun meski begitu, Long King yang dan yang lainnya tidak berani mengendur atau bersantai. Di puncak gunung, sosok jangkung berpakaian hitam berdiri dengan tenang di tepi tebing terjal. Dia menyaksikan kelompok keluarga panjang memasuki ngarai dari jauh dengan tatapan penuh arti. Derai hujan turun, namun tak mampu membasahi pakaiannya sedikitpun. Kabut tipis menyelimuti sekelilingnya, sehingga sulit untuk menemukannya. Ham! Tiba-tiba, ruangan itu sedikit bergetar, dan cahaya umu iblis melonjak di udara. Kemudian, sosok lain muncul dari udara di samping pria berjubah hitam itu. Ini adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia antara 30 hingga 40 tahun. Dia tidak dianggap tampan, tapi dia terlihat sangat nyaman dan enak dipandang. Temperamennya yang lembut dan halus terpancar dari sela-sela alisnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk senyuman yang bukan senyuman. Apa yang kamu pikirkan? Pria parubaya itu tersenyum hangat. Aku berpikir, apakah mereka akan membenciku? Pria berpakaian hitam itu menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya membawa sedikit kesan mendalam. Mungkin, pria parubaya itu menghela nafas lega. Mereka telah mengalami terlalu banyak pasang surut dalam hidup, dan terlalu sedikit kesedihan dan kegembiraan. Jalan menuju puncak ilmu bela diri tidak pernah mulus. Karena tidak ada tempat bagi mereka di kerajaan bintang suci, ini mungkin cara terbaik untuk pergi. Benarkah? He he, kadang, kebencian, juga merupakan emosi yang membuat orang tumbuh dengan cepat. Hanya dengan membawa kebencian kita bisa beradaptasi dengan dunia yang kejam di mana orang saling memakan. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit dan berkata, aura henger tampaknya semakin dingin, dan permusuhannya semakin berat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir, setan hati akan muncul. Akan muncul di dalam dirinya. Pria itu tersenyum dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Iblis hati tidak menakutkan, yang menakutkan adalah tidak mampu mengalahkannya. Fisik murid iblis suci tidak baik atau jahat, jadi kelahiran iblis hati tidak bisa dihindari. Tetapi jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan iblis hatinya, saya khawatir akan sulit baginya untuk melangkah ke puncak ilmu bela diri. Terjadi keheningan yang lama. Pria berbaju hitam itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, aku serahkan sisanya padamu. Daripada serahkan pada saya, lebih baik serahkan pada mereka. Saya tidak akan mengganggu pertumbuhan mereka ke depannya, semua terserah mereka. Terutama Cuhin. Dentang. 347. Setelah hujan lebat, ada angin sejuk di udara. Long King Yang, Long Suan Suang, dan selusin penjaga keluarga panjang kelelahan, dan kecepatan gerakan mereka perlahan melambat. Tuan Muda, istirahatlah sebentar. Saya akan membawa Tuan Muda bekas luka. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berusia 30-an. Namanya Long Chu, dan dia telah menyaksikan Long King Yang dan yang lainnya tumbuh dewasa. Long King Yang menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Cuhin, yang berada di punggung Long King Yang, bernapas sangat lemah, dan wajahnya semakin pucat. Kondisi kakak ketiga semakin parah, kita perlu mencari tempat untuk merawatnya secepat mungkin. Memikirkan bagaimana Cuhin memotong separuh bahu ratu ilahi di ibu kota kekaisaran, Long King Yang merasakan gelombang kepahitan dan emosi yang rumit. Berapa lama lagi kita harus berjalan untuk keluar dari hutan ini? Ini akan memakan waktu setidaknya tiga hari. Kamu masih membutuhkan banyak waktu. Long King Yang mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa bertahan jika tidak segera mendapat perawatan. Suan Suang, apakah kamu punya pil pemulihan lagi? Long Suan Suang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya hanya punya pil pemulihan biasa. Pil peremajaan kecil biasa hampir tidak berpengaruh pada luka parah Cuhin, dan Long King Yang serta yang lainnya biasanya akan menyiapkan pil yang lebih efektif sebelum pergi menjalankan misi atau berburu binatang buas. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan mereka benar-benar lengah. Sepertinya aku harus selalu membawa pil penyembuhan di masa depan. Long King Yang bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Muda, Nyonya Muda, sepertinya para pengejarnya belum menyusul, lapor seorang penjaga keluarga panjang yang bertanggung jawab atas kepanduan. Benarkah? Semua orang menghela nafas lega. Long Cu berkata, sepertinya hujan menghapus jejak kaki kita. Aku merasa ada seseorang yang diam-diam membantu kita mengalihkan perhatian para pengejar kita. Penjaga yang bertanggung jawab atas kepanduan berkata dengan sedikit ketidakpastian. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh putih muncul dari balik pohon yang mengjulang tinggi, disertai sedikit getaran di udara. Semua orang terkejut, dan mereka mencengkeram senjatanya rat-rat. Nona Mengshang, Long King Yang sedikit terkejut, tapi dia mengangkat tangannya untuk memberitahu Long Zhu dan yang lainnya agar tidak khawatir. Orang yang datang tidak lain adalah Luo Mengchang, salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota Kekaisaran. Dia menatap Chu Han, yang berada di punggung Long King Yang, dan matanya sedikit bergetar. Dia kemudian mengeluarkan botol kaca yang indah dan melemparkannya ke arahnya. Ini adalah pil pemulihan. Biarkan dia mengambilnya. Da! Long King Yang mengulurkan tangan dan mengambil botol itu. Tanpa ragu-ragu, dia dengan hati-hati menurunkan Chu Han, mengeluarkan pil hitam dan meletakkannya di mulut Chu Han. Terima kasih, Nona Mengchang, Long King Yang kembali menatapnya dengan rasa terima kasih. Jarang sekali menemukan seseorang yang bersedia membantu Chu Han di saat seperti ini. Long Suansuang memandang Luo Mengchang dan berkata, apakah Anda yang membantu kami mengalihkan perhatian para pengejar? Ya, Luo Mengchang mengangguk, bibir merahnya sedikit terbuka, namun, mereka akan segera menemukan masalahnya. Anda harus mempercepat. Wajah semua orang menjadi gelap dan ekspresi mereka berubah serius. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengulur waktu untukmu, kata Luo Mengchang. Long King Yang mengangguk penuh terima kasih. Terima kasih, saya akan memberitahu Chu Han tentang hal ini ketika dia bangun. Hati-hati. Luo Mengchang tidak mengatakan apa-apa, matanya yang indah menatap Chu Han sejenak. Alis Chu Han yang tenggelam dalam ketidaksadaran terjalin erat, seolah-olah dia telah tenggelam jauh ke dalam mimpi buruk dan tidak mampu melepaskan diri. Setelah hal sebesar itu terjadi, hatinya merasa sedikit kesal. Kemudian, Luo Mengchang bergerak dan menghilang ke dalam hutan. Long King Yang tidak membuang waktu. Dia sekali lagi menggendong Chu Han di punggungnya dan buru-buru pergi bersama yang lainnya. Suara langkah kaki tergesa-gesa di dedaunan dan ranting yang berguguran terdengar sangat jelas. Raungan monster terdengar dari pegunungan di kejauhan. Long King Yang, Long Suan Suang, dan anggota kelompok lainnya tampak sangat serius. Mereka semua menundukkan kepala dan bergegas maju dalam diam. Gemuruh. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Tidak baik. Ekspresi semua orang berubah drastis. Saat berikutnya, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba terbuka, menampakkan bau tanah yang lembab dan segar. Akar pohon yang tebal menjulur dari tanah. Sebuah pohon kuno raksasa setinggi lebih dari 100 meter mengjulang dari tanah, menghalangi jalan Long King Yang dan yang lainnya. Fisik pertarungan pohon kuno. Long King Yang mengerutkan kening saat dia melihat pohon kuno yang mengjulang tinggi menghalangi jalan mereka, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Sejauh yang dia tahu, hanya ada dua orang di ibu kota yang memiliki garis keturunan fisik pertempuran pohon kuno. Salah satunya adalah Yuchenyu, dan yang lainnya adalah ayah Yuchenyu, Jendral Laut Barat. Semuanya, jangan lari. Suara yang dalam terdengar, diiringi suara desiran angin. Sosok tinggi kekar melintas di salah satu cabang pohon kuno yang mengjulang tinggi. Itu adalah pria parubaya yang tampan dengan sikap yang luar biasa. Dia mengenakan baju sirah dan pedang tajam tergantung di pinggangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang menggigit, memberinya kesan seorang jendral. Jendral Laut Barat, seorang jendral terkenal dari Kerajaan Bintang Suci. Dia menatap kelompok di depannya dan berkata, tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Tuan Muda, Nona Kedua, serahkan ini pada kami. Cepat pergi. Long Chu tidak ragu-ragu untuk berdiri di depan kelompok bersama para penjaga. Long King Yang dan Long Suan Suang saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Jendral Besar Laut Barat adalah tokoh terkuat di alam penusup kekosongan. Bahkan di seluruh dinasti Bintang Suci, dia bisa diberi peringkat. Hampir tidak ada bedanya apakah dia pergi atau tidak. Namun, pada saat ini, sosok lain buru-buru mengejar mereka. Ayah, lepaskan mereka. Silakan. Suara perempuan yang tajam dipenuhi dengan kecemasan. Dia memiliki sosok yang tinggi dan wajah yang anggun dan halus. Siapa lagi selain Yu Chenyu? Yu Si Hai mengerutkan kening melihat kemunculan putrinya yang tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak segera kembali? Yu Chenyu terus-menerus menggelengkan kepalanya. Matanya yang sedikit memerah menahan sedikit air mata. Ju Hen telah membantuku berkali-kali. Aku mohon padamu untuk melepaskan mereka sekali ini saja. Keputusan Kaisar tidak dapat dilanggar. Karena aku adalah rakyat, aku tidak bisa melanggar perintah Kaisar karena alasan egoisku sendiri. Yu Si Hai tidak goyah. Kemudian, telapak tangan Yu Chenyu bergerak, dan pedang tajam muncul di tangannya. Dia berdiri di depan Yu Si Hai dan berkata pada Long King Yang dan yang lainnya, cepat pergi. Adik Chenyu. Pergilah. Dia ayahku. Dia tidak akan membunuhku. Yu Chenyu menguatkan hatinya untuk melindungi Ju Hen. Dia tidak peduli apakah orang yang berdiri di depannya adalah ayahnya atau bukan. Long King Yang mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan bergegas pergi bersama yang lainnya. Huff, menurutmu kamu mau pergi kemana? Yu Si Hai berteriak, melepaskan aura kuat dari tubuhnya. Mata Yu Chenyu berkilat dingin, dan dia mengaktifkan inti batinnya dengan sekuat tenaga, melepaskan seluruh Yuan batinnya. Bentuk pertempuran pohon kuno. Gemuruh. 348. Tubuh pertempuran pohon kuno. Gemuruh. Yu Chenyu berteriak pelan, dan Yuan sejati di tubuhnya meledak. Naga besar yang tak terhitung jumlahnya seperti akar pohon kokoh dengan cepat keluar dari tanah dan bergegas menuju Yu Si Hai. Yu Si Hai mengerutkan kening dan memarahi dengan suara yang dalam. Yu Er, beraninya kamu menyerangku. Huff, Chu Hen adalah temanku. Siapa yang peduli jika kamu adalah ayahku? Lusinan akar pohon yang megah mengjulang ke langit, langsung menutup jalan Yu Si Hai. Kemudian, tubuh Yu Chenyu mekar dengan cahaya hijau zamrut yang lembut, dan kekuatan hidup yang sangat kuat memenuhi udara. Pohon roh, jebakan. Huala. Diiringi suara dahan dan dedaunan yang bergoyang, akar pohon yang kuat dengan cepat menumbuhkan tanaman merambat yang hijau subur. Tanaman merambat yang terjalin seperti sekelompok ular berbisa yang keluar dari lubangnya. Dalam sekejap, mereka terjalin di sekitar Yu Si Hai, membentuk sangkar seukuran rumah, menjebaknya di dalam. Namun, Yu Si Hai adalah seorang ahli terkenal dari dinasti bintang suci. Bagaimana Yu Chenyu bisa menolak budidaya kuat dari alam penusup kekosongan? Boom. Kekuatan besar itu seperti aliran deras yang menembus bendungan. Lampu hijau menyilaukan bermekaran, dan ruangan bergetar hebat. Akar pohon dan tanaman merambat yang menjebak Yu Si Hai hancur seperti ampas tahu. Wajah Yu Si Hai muram dan dipenuhi amarah. Meskipun Yu Chenyu telah berkeinginan keras sejak muda, dia tidak pernah berani menyerangnya. Sekarang, bagi orang luar, dan pengkhianat yang diburu oleh sebuah dinasti, Yu Si Hai sangat marah. Yuer, kamu semakin berani. Tunggu sampai aku menjatuhkannya, lalu aku akan menanganimu. Setelah mengatakan itu, Yu Si Hai melangkah ke udara, tidak bermaksud untuk memperhatikan pihak lain. Namun, tepat pada saat ini, Yu Chenyu meletakkan pedang tajam di tangannya ke lehernya sendiri dan menggunakannya sebagai ancaman. Dia berkata, jika kamu berani mengambil langkah menjauh, aku akan bunuh diri di depanmu. Kamu, ayah, dasar brengsek. Sejak saya masih muda, Anda selalu bertanggung jawab atas segalanya. Saya jelas ingin pergi ke Akademi Brightmoon, tetapi Anda bersikeras agar saya pergi ke rumah bela diri gajah raksasa. Aku jelas menyukai laki-laki yang lebih lembut dan cantik, tapi kamu hanya perlu mengatakan bahwa pria yang kutemukan di masa depan pasti sama mendominasi dan perkasa seperti kamu. Sudah berapa kali aku mengatakannya, jangan memaksakan idemu pada saya. Konon anak perempuan adalah kekasih ayah di kehidupan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya buta atau semacamnya di kehidupan saya sebelumnya. Mengapa aku menemukan kekasih sepertimu? Kamu sungguh mengecewakan. Semakin banyak Yu Chenyu berbicara, dia menjadi semakin sedih. Air mata menggenang di matanya. Melihat ekspresi menyedihkan di wajah pihak lain, Yu Si Hai menganggapnya lucu sekaligus menyebalkan, tapi lebih dari itu, hatinya sakit. Huh, lupakan. Yu Si Hai melambaikan tangannya. Aku akan mendengarkanmu kali ini. Aku akan melepaskan mereka kali ini. Hati Yu Chenyu dipenuhi dengan kegembiraan, dan sudut mulutnya diam-diam membentuk senyuman. Trik, melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan orang lain ini benar-benar efektif. Namun, yang tidak diketahui Yu Chenyu adalah bahwa Yu Si Hai bukanlah satu-satunya yang mengejar Chu Hen. Bahkan jika dia tidak mengejar Chu Hen, tidak ada jaminan bahwa orang lain tidak akan mengejar mereka. Di hutan yang suram. Kecepatan pergerakan Long King Yang dan yang lainnya perlahan melambat karena kelelahan perjalanan. Sudah lama sekali, dan Yu Si Hai masih belum menyusul. Sepertinya wanita itu berhasil menghentikannya. Long Zhu berkata dengan suara rendah. Long King Yang mengangguk ketika ekspresi terima kasih muncul di wajahnya. Luo Meng Xiang dan Yu Chenyu keduanya adalah teman Chu Hen. Sekarang nampaknya Chu Hen cukup populer di kalangan wanita. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, serangkaian langkah kaki terdengar di hutan. Ekspresi semua orang berubah. Kemudian, sekelompok penjaga kekaisaran yang bersenjata lengkap tiba-tiba muncul dari hutan di kedua sisi dan mengepung mereka. He he, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Bersamaan dengan tawa puas diri, seorang jenderal parubaya yang tampak galak berjalan mendekat dengan senyum mengejek dan kilatan ganas di matanya. Tuzia, Long King Yang mengerutkan kening, dan penjaga keluarga Long lainnya juga terkejut. Tuzia adalah seorang jenderal gagah berani dari kerajaan bintang suci. Meski statusnya tidak setinggi Yu Si Hai, dia tetap cukup terkenal. Namun, kebanyakan orang mengenalnya karena keganasannya. Tuzia benar-benar binatang buas di medan perang. Dia tidak hanya berani dan pandai bertarung, tapi dia juga kejam dan tanpa ampun. Selama dia memimpin pertempuran, pada dasarnya akan terjadi pembantaian. Namun, yang terpenting adalah Tuzia dulunya adalah bawahan jenderal Long Bo. Karena tusuan telah membantai orang yang tidak bersalah, jenderal Long Bo mengusirnya dari pasukannya. Tanpa diduga, Tuzia telah menorehkan prestasi besar di pasukan lain dan memperoleh kejayaan seperti saat ini. He he, ini menarik sekali. Mata Tuzia dipenuhi rasa bangga. Long Bo buta dan mengusirku dari pasukannya. Saya tidak menyangka suatu saat keturunannya akan jatuh ke tangan saya. Ini namanya apa? Oh iya, ini retribusi hahaha. Diam, Long Chu berteriak. Huff, beraninya orang tak tahu malu sepertimu memfitnah jenderal lama Long Bo kami. Diam, he he, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa keras kepala nanti. Mata lucu Tuzuan menatap semua orang. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Long Suan Suang. Matanya bersinar dengan cahaya jahat. He he, hari ini, aku tidak hanya akan membunuh cucu Logan, tapi aku juga akan mencicipi cucunya. Cahaya dingin melintas di mata indah Long Suan Suang saat energi dingin yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Astaga! Pedang es yang sangat padat melesat keluar seperti seberkas cahaya, menyapu Tuzia dengan niat membunuh yang sangat dingin. Namun, budidaya Tuzia telah mencapai puncak tahap ke-9 dari alam transformasi inti dan hanya selangkah lagi dari alam penusuk kekosongan. Dia mencibir dengan jijik dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Bola true essence yang kuat berkedip di telapak tangannya. Bang! Saat kedua kekuatan bertabrakan, bayangan pedang es yang dilepaskan Long Suan Suang dihancurkan oleh Tuzia. He he, salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota kekaisaran, si cantik sedingin es benar-benar memiliki kepribadian. Aku semakin menyukainya, Tuzia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara-saudara, kalahkan para pengkhianat ini dan biarkan si cantik kecil tetap hidup. Mari kita bersenang-senang bersama dan bersenang-senang sesuka kita. Ya, Tuzia adalah orang yang haus darah dan bejat, jadi penjaga yang dibawanya semuanya sama. Mata mereka bersinar aneh saat mereka menyerang Long King Yang dan Long Suan Suang seperti sekelompok serigala ganas. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang yang sangat menyelaukan bersiul di udara. Murid semua orang menyusut. Cahaya pedang yang tajam itu seperti aliran cahaya yang melintasi galaksi di malam hari. Itu sangat cerah dan indah. Merasa, ah, suara tajam daging ditusuk dan jeritan singkat terdengar di saat yang bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga tertusuk dan jatuh ke tanah. Ada garis merah tipis di setiap leher mereka yang dengan cepat menjadi lebih tebal. Dengeng. Aura menakjubkan tersapu saat sosok cantik tiada taraf muncul di depan Long King Yang dan yang lainnya. Luo Mengcang. Ekspresi Tuzia berubah dingin saat dia menatap ke arah pihak lain. Keseriusan di wajah Long King Yang dan yang lainnya semakin dalam. Sekarang Luo Mengcang telah membantu mereka secara terbuka, itu berarti dia telah memilih untuk menjadi musuh keluarga kerajaan-kerajaan bintang suci. Tidak ada tempat baginya di Imperial Martial Academy. Bukan ini yang diharapkan Long King Yang. Pada saat yang sama, bukan itu yang ingin dilihat Chou Hen. Wajah cantik Luo Mengcang sangat tenang. Pedang panjangnya miring dan memancarkan kemegahan suci. Dia menatap Tuzia dengan dingin dan berkata, Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Hahaha, sungguh lelucon. Tuzia tertawa dengan nada menghina saat ekspresi bejat di wajahnya semakin meningkat. Harus kuakui, aku sangat beruntung hari ini. Saya telah bertemu dua dari empat wanita cantik glamor ibu kota berturut-turut. Semua keberuntungan dalam hidupku telah terkumpul pada hari ini, haha. Seluruh rejeki dalam hidupmu memang telah terkumpul pada hari ini, namun itu semua adalah sial. Begitu dia selesai berbicara, aura Luo Mengcang melonjak dan aura pedang yang kuat muncul dari tubuhnya. Tato spiritual bulan sabit yang indah diam-diam muncul di antara alisnya. Aura suci yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Ekspresi Tuzia sedikit berubah saat dia merasakan aura kuat dari lawannya. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan batinnya untuk menyerang. Namun, Luo Mengcang telah meninggalkan tempat asalnya. Sosoknya yang lincah dan anggun berubah menjadi serangkaian bayangan di udara saat cahaya pedang yang menyilaukan menembus mata semua orang. Merasa, aura dingin menyebar ke segala arah, menyebabkan hati sanubari semua orang bergetar. Bang! Tuzia terjatuh tak berdaya di kaki Luo Mengcang. Ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya membeku di wajahnya saat garis merah tipis dengan cepat mengalir keluar dari lehernya. Seorang ahli realem transformasi inti tingkat ke-9 terbunuh dengan satu serangan pedang. Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Tidak ada yang menyangka Luo Mengcang menjadi begitu kuat. Dia terlalu rendah hati. Jika Luo Mengcang berpartisipasi di final turnamen daftar surga, posisi juara akan berbeda. Kematian Tuzia menyebabkan para prajurit yang mengikutinya panik. Namun, mereka berada di medan perang dan tangan mereka berlumuran darah. Meski panik, mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka melawan dan menyerang massa. Bunuh! Balaskan sang jenderal! Kemudian, aura kuat lainnya melonjak. Gelombang kejut yang mengerikan, yang seluas lautan, menghancurkan seluruhnya, memotong lusinan pohon yang mengjulang tinggi di pinggangnya saat ia melesat ke arah mereka. Long King Yang dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Pembangkit tenaga listrik lain di alam Void Piercing. 349. Ahli realem Void Piercing lainnya telah tiba. Ekspresi semua orang berubah. Aura yang luas dan agung yang seluas lautan itu hancur lebur. Puluhan pohon yang mengjulang tinggi langsung patah menjadi dua. Ah! Bersamaan dengan serangkaian ratapan yang menyedihkan, para penjaga yang dibawa oleh tusuan dikirim terbang seolah-olah mereka ditabrak gunung. Mereka memuntahkan setegup darah, organ mereka pecah, dan tulang mereka hancur. Apa? Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya semuanya tercengang. Wajah Luo Mengxiang juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, sosok dengan aura luar biasa muncul di hadapan semua orang. Dekan Jiang, Long King Yang mengangkat alisnya dan berseru. Kegugupan di wajah mereka memudar satu demi satu, dan rasa terima kasih muncul di wajah mereka. Orang tersebut adalah administrator prefektur Tensei, Jiang Cong, Dekan Jiang. Dia menatap Long King Yang dan yang lainnya, yang berada dalam kondisi menyesal karena terburu-buru, dan kemudian pada Cu Hen yang tidak sadarkan diri. Dia menghela nafas tanpa daya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ayo pergi. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu seperti arus hangat yang mengalir melalui hati mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa tahun yang lalu, prefektur Tensei telah ditindas oleh keluarga kekaisaran demi membantu seorang siswa. Akibatnya, ia jatuh dari atas ke bawah. Kini, situasi yang hampir sama terulang kembali. Dekan Jiang sekali lagi melangkah maju, yang sungguh mengagumkan. Din Jiang, saya berterima kasih atas nama saudara ketiga. Long King Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kebangkitan bintang surgawi adalah berkat Cu Hen. Saya telah menerima rahmatnya, dan jika saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak akan bisa tenang. Dekan Jiang melambaikan tangannya dan tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia memberi isyarat agar semua orang pergi. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk berbasa-basi. Tepat pada saat ini, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar ke arah mereka. Jiang Chong dan Luo Mengsiang adalah orang pertama yang merasakannya, dan mereka melihat ke arah yang sama pada waktu yang sama. Kali ini ada tiga orang. Ketiganya adalah pria parubaya berusia tiga puluhan atau empat puluhan, dan mereka semua mengenakan jubah biasa. Mata Jiang Chong menyipit. Bahkan dengan pengalamannya di ibu kota kekaisaran, dia tidak mengenali ketiga orang ini. Namun, dia yakin ketiganya adalah ahli. Terutama pria berpakaian hijau yang berdiri di tengah. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan Jiang Chong. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Jiang Chong bertanya dengan suara yang dalam. Namun, ketiganya tidak mengungkapkan niat membunuh apapun. Salah satu dari mereka benar-benar mengeluarkan selembar kertas. Ada gambar seseorang di kertas itu. Sekilas, orang digambar itu adalah Chu Hen. Tetua kesembilan, itu mereka. Orang itu berkata pada pria berjubah hijau yang berada di tengah. Melihat ini, kelompok Long Qingyang menjadi lebih berhati-hati, dan Luo Mengshang mengencangkan cengkramannya pada pedangnya. Semuanya, tolong jangan gugup. Saya Luo Guan. Saya di sini untuk menyelamatkan Tuan Muda Chu Hen atas perintah Tuan Muda saya. Pria berpakaian hijau itu sedikit mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang. Luo Guan. Semua orang bingung. Long Qingyang bertanya, Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Prefektur Tensei, Mu Feng. Mu Feng. Segera setelah hal ini dikatakan, gambaran seorang pria yang mengatakan omong kosong, dan tidak bisa berhenti berbicara tentang perempuan muncul di benak semua orang. Meskipun Long Qingyang tidak akrab dengan Mu Feng, dia telah melihatnya beberapa kali, dan kesan yang dia berikan sebanding dengan seorang huligan di jalanan. Sekarang, nampaknya orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Apakah kamu benar-benar berasal dari Mu Feng? Jiang Chong bertanya dengan hati-hati. Kami tidak perlu berbohong kepadamu di saat seperti ini, pria parubaya bernama Luo Guan berkata. Beberapa hari yang lalu, kami menerima surat dari Tuan Muda Saya yang mengatakan bahwa seorang temannya bernama Chu Hen dalam masalah dan meminta kami untuk datang menyelamatkannya. Sayangnya, jarak antara kedua tempat tersebut cukup jauh, dan saat kami tiba, kami sudah mengetahui bahwa Anda telah melarikan diri dari ibu kota. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Luo Guan kemudian mengeluarkan surat dan membuka lipatannya di depan semua orang. Tidak ada yang bisa mengenali tulisan tangan Mu Feng, tetapi kata-katanya tidak benar, yang sejalan dengan gaya sembrono Mu Feng. Isi surat itu mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkan seorang teman bernama Chu Hen, dan ada sedikit kecemasan yang tersirat. Melihat ini, keraguan di hati setiap orang menghilang. Kemana tujuanmu selanjutnya? Kami bertiga akan mengantarmu sepanjang perjalanan, kata Luo Guan. Long King yang tidak menolak, karena ini bukan waktunya untuk bersikap sopan. Jiang Chong sedikit santai, karena dia percaya bahwa dengan kekuatan mereka bertiga, tidak akan sulit untuk membantu mereka meninggalkan kerajaan bintang suci. Tidak ada waktu yang terbuang, kamu harus segera pergi. Ya, Long King yang mengangguk, lalu menoleh ke arah Jiang Chong dan Luo Mengshang dengan rasa terima kasih. Jiang Chong, Nona Mengshang, terima kasih keduanya. Luo Mengshang sedikit mengernyit, tetapi berkata, aku akan pergi bersamamu sekarang. Oh, Nona Mengshang, Anda tidak akan kembali ke ibu kota. Luo Mengshang menggelengkan kepalanya, saya bukan dari kerajaan bintang suci, dan mentor Red Lotus sudah pergi, jadi tidak masalah apakah saya pergi atau tidak. Red Lotus dan Silan berasal dari tempat yang sama. Ketika Silan pergi, Teratai Merah tidak terus tinggal di kerajaan bintang suci. Namun, angin dan awan selalu berubah, dan urusan dunia tidak konstan. Tidak lama setelah Silan pergi, perubahan besar terjadi pada Chuhen. Tanpa diskusi lebih lanjut, Long King yang dan yang lainnya buru-buru meninggalkan tempat itu bersama Luo Guan, Luo Mengshang, dan menghilang kekedalaman hutan. Melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, Jiang Chong menghela nafas dalam-dalam, emosi aneh terlihat di matanya yang suram. Jika pemuda itu kembali, dinasti bintang suci mungkin akan mengalami perubahan drastis. Dengan tambahan Luo Mengshang dan Luo Guan, kelompok itu bergerak lebih cepat. Meskipun masih ada pengejar yang berlarian satu demi satu di sepanjang jalan, Luo Guan menangani mereka dalam dua atau tiga gerakan. Hal ini membuat Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya semakin penasaran dengan identitas Mu Feng. Siapa pria yang tidak bisa diandalkan ini? Siang dan malam, kelompok itu bergerak semakin jauh dari ibu kota kerajaan bintang suci. Setelah lebih dari setengah bulan, Chu Hen masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Untungnya, pernapasannya menjadi lebih stabil, dan meskipun wajahnya masih pucat, setidaknya tanda-tanda kehidupannya berangsur pulih. Hati setiap orang, yang selama ini berada dalam ketegangan, akhirnya bisa sedikit rileks. Setelah beberapa hari tidak melihat satupun pengejar, mereka pasti sudah melepaskan diri dari pengejarnya. Luo Guan memanggil elang tajam putih sebagai alat transportasi. Jika mereka pernah menggunakan White Sharp Eagle sebelumnya, itu akan terlihat terlalu jelas dan mereka akan mudah terekspos. Tapi itu tidak menjadi masalah sekarang, mereka bisa menggunakan binatang terbang. White Sharp Eagle sangat cepat, hampir dua kali lipat kecepatan rata-rata grup selama beberapa hari terakhir. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, kelompok itu meninggalkan perbatasan kerajaan bintang suci dan tiba di perbatasan kerajaan angin berkabut. Di tebing gunung yang terjal, Luo Mengsiang, Longkingyang, Luo Guan, dan yang lainnya yang sering bepergian berdiri di puncak gunung, memandangi daratan luas dan air di depan mereka. Di depan mereka ada sebuah sungai, dan di tengah sungai itu banyak terdapat pulau-pulau yang bentuknya seperti pulau-pulau kecil. Di seberang sungai ada barisan pegunungan yang bergelombang. Gunung dan sungai saling bergantung, dan pulau-pulau berdekatan satu sama lain. Uap air putih bertahan seperti kabut peri, dan sekawanan burung kuntul membubung ke langit. Di bawah sinar matahari yang lembut, samar-samar mereka bisa melihat cahaya pelangi yang indah. Pemandangan di depan mereka begitu indah, seperti surga dunia. Kami akhirnya tiba di wilayah angin tersembunyi. Longcu menghela nafas lega. Misinya akhirnya selesai. Kelihatannya seperti surga, tapi sebenarnya dipenuhi aura pembunuh dan menyeramkan. Mata Luo Guan menyipit saat dia bergumam. Pembicaranya tidak bersungguh-sungguh, tapi pendengarnya yang bersungguh-sungguh. Longqing yang menganggup dan berkata, Iya, wilayah angin tersembunyi adalah perbatasan antara dinasti bintang suci dan dinasti angin berkabut. Semakin dekat ke perbatasan, semakin banyak pula penjahat dan orang jujur. Kekuatan dari seluruh dunia berkumpul di sini. Senyuman pahit muncul di wajah Longqing yang ketika dia mengucapkan kata, Penjahat. Bukankah sekarang mereka semua buron? Meskipun wilayah angin tersembunyi terlihat tenang, namun sebenarnya wilayah itu sedang bergejolak. Tapi bagi Chuhen, Longqing yang, dan yang lainnya, itu adalah tempat perlindungan. Sebagai perbatasan antara kerajaan bintang suci dan kerajaan angin berkabut, terdapat perjanjian antara kedua negara. Wilayah angin tersembunyi adalah perbatasannya, dan tak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Lagipula, begitu mereka melintasi wilayah angin tersembunyi, mereka akan memasuki wilayah negara tetangga. Oleh karena itu, bahkan jika kerajaan bintang suci tahu bahwa Chuhen dan yang lainnya bersembunyi di sini, mereka tidak akan bertindak sembarangan, setidaknya di permukaan. Apakah kalian akan tinggal di sini mulai sekarang? Luo Mengxiang bertanya. Saya kira begitu. Jawab Longqing Yang. Dia mengetahui dari Longchu bahwa ketika kejadian itu terjadi di ibu kota, Longzhan telah memindahkan orang tua, anak-anak, wanita, dan anak-anak dari kediaman jenderal ke tempat ini. Karena apapun hasilnya, tidak ada tempat bagi mereka di kerajaan bintang suci. Memikirkan hal ini, Longqing yang tidak bisa tidak menyalahkan ayahnya. Jika dia tahu bahwa ini adalah pertaruhan, dia seharusnya memilih untuk berjuang keluar dari ibu kota bersama mereka. Dengan begitu, ayah dan anak tidak harus dipisahkan oleh hidup dan mati. Longqing Yang menghela nafas panjang dan menatap ke langit. Mulai hari ini dan seterusnya, sebagai putra tertua, dia akan menggantikan Longzhan dan menjadi penguasa keluarga panjang. Tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali keluarga berada di pundaknya. 350. Longqing Yang menatap langit, semua emosi yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir mengalir keluar. Meskipun dia dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya, dia tahu bahwa dia harus memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali seluruh klan. Dalam sebulan terakhir, Longqing Yang tampaknya telah sedikit matang. Longzhan Suang mengepalkan tangannya, matanya berkaca-kaca, tapi dia menekan kesedihan dan menguburnya jauh di dalam hatinya. Karena kamu sudah sampai dengan selamat di wilayah angin tersembunyi, kita bertiga harus kembali, kata Luo Guan. Dan kuot, harap tinggal selama beberapa hari lagi sehingga kami dapat menyiapkan teh sederhana untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, dan kuot, kata Longcu. Dan kuot, tidak perlu begitu sopan. Dan kuot, Luo Guan menolak tanpa ragu-ragu. Dan kuot, ini adalah pertama kalinya Anda di sini, jadi kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Dan kuot, Longqing Yang menganggup dan tidak mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal. Bantu aku berterima kasih pada Tuan Muda Mufeng. Aku, Longqing Yang, akan mengingat bantuan ini. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, Longqing Yang akan melakukan segala daya saya untuk membantu. Dan kuot, Master Yangqing Yang terlalu baik. Itu tidak banyak. Dan kuot, Luo Guan berkata dengan sedikit penghargaan di matanya. Mereka semua mengamati penampilan Longqing Yang dalam perjalanan ke sini. Setelah kejadian besar seperti itu, sangat jarang baginya untuk merenungkan pengalaman yang menyakitkan dan memahami tanggung jawabnya dalam waktu yang singkat. Setelah beberapa kata, Luo Guan dan dua lainnya pergi. Luo Mengcang berkata dari seberang, sampai jumpa di sini. Dan kuot, Lady Mengcang. Dan kuot, Longqing Yang melirik Cu Hen yang tidak sadar, yang bersandar di dinding batu di dekatnya. Dan kuot, Saudara ketiga harus bangun dalam dua atau tiga hari lagi. Apakah Anda tidak akan menunggunya bangun? Dan kuot. Luo Mengcang ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Dan kuot, jika dia bertanya, katakan padanya bahwa saya telah kembali ke Mun City. Dan kuot. Saya mengerti. King Yang panjang menjawab. Long Xuanan Suang mengerahkan bibir merahnya dan berkata kepada Luo Mengcang, Dan kuot, Terima kasih. Dan kuot. Luo Mengcang sedikit menganggup dan memberikan respon sederhana. Luo Mengcang melirik Cu Hen, lalu pergi. Sekitar dua jam kemudian, rombongan Longqing Yang tiba di sebuah kota kecil bernama Kota Lang. Kota kecil ini dibangun di sebelah gunung dan sungai. Tembok kota tidak terlalu tinggi, tetapi mereka sangat kokoh. Di wilayah angin tersembunyi di mana arus bawah melonjak, Kota Lang bisa dikatakan sebagai tempat aman yang sangat langka. Begitu Longqing Yang, Long Xuan Suang, dan yang lainnya memasuki kota, banyak orang datang untuk menyambut mereka. Dan kuot, Master Muda Tertua, Nona Muda Kedua, Anda di sini. Di mana Patriark, dan kuot, Bibi Kiyu, River Earl, Paman Wen. Sekilas, orang-orang yang bergegas adalah anggota keluarga rumah jenderal di kota hujan mengamuk. Mata Longqing Yang terasa sedikit panas saat melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya, tapi dia menahan emosinya dan memasang senyuman yang kuat. Ayah akan selalu ada di hati kami. Kalimat ini seperti sambaran petir bagi semua orang di keluarga Long. Meski sudah siap mental, namun luapan duka tetap tak bisa mereka redam. Banyak orang lanjut usia, wanita, dan anak-anak menangis terseduh-seduh. Namun, Longqing Yang terus menahannya, senyuman masih terlihat di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya, suaranya bergetar saat dia menangis. Semuanya, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Longqing Yang, akan menjaga keluarga ini dengan baik. Selama aku, Longqing Yang, masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Anggota keluarga Long tersentuh, tapi juga merasakan sakit hati. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Longqing Yang, seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun, harus memikul semuanya. Pada saat itu, sebuah tim yang terdiri dari 2 hingga 300 orang muncul di belakang keluarga panjang. Kebanyakan dari mereka berusia 30-an atau 40-an, dan masing-masing memancarkan aura ketajaman. Ini adalah jenis temperamen yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Tuan Muda Sulung, ini adalah bawahan lama yang ditinggalkan jenderal. Seorang pria jangkung berkulit gelap berjalan ke arah Longqing Yang dan berkata, Orang ini bernama Longjin, dan dia juga kapten pengawal keluarga Long. Tugas sebelumnya adalah mengawal keluarga wanita, anak-anak, dan orang tua kesini dengan beberapa lusin penjaga. Namun, ada alasan mengapa Longzhan memilih wilayah angin tersembunyi, dan bukan tempat lain. Pertama, karena letak geografis wilayah angin tersembunyi yang unik, yaitu terletak di perbatasan kedua negara. Kerajaan Bintang Suci tidak berani melintasi perbatasan ini secara terbuka. Ada alasan lain. Itu karena jenderal Longbo pernah menjaga perbatasan dekat wilayah angin tersembunyi. Situasi di seratus kerajaan agak kacau, terutama antara enam kerajaan penguasa. Keadaannya tidak sedamai yang terlihat di permukaan. 20 tahun yang lalu, ada suatu periode ketika hubungan antara kekaisaran angin berkabut dan kekaisaran Bintang Suci agak tegang. Pada saat itu, jenderal Longbo telah dikirim untuk menjaga benteng perbatasan ini. Belakangan, hubungan kedua negara berangsur-angsur meredah. Keluarga kekaisaran kemudian memanggil Longbo kembali. Karena usianya yang sudah lanjut, Longbo tidak lagi fit untuk memimpin pasukan, jadi dia kembali ke rumahnya di Flaming Rain City sendirian. Adapun bawahan lama jenderal Longbo, sebagian dari mereka bergabung dengan pasukan lain, dan sebagian kecil memilih untuk tinggal di perbatasan wilayah angin tersembunyi. Belakangan, berita meninggalnya jenderal Longbo karena penyakitnya kambuh sampai ke wilayah angin tersembunyi. Terlebih lagi, karena hubungan kedua negara sudah meredah, keluarga kekaisaran jarang bertanya tentang wilayah angin tersembunyi. Perlahan-lahan, beberapa bawahan lama pensiun, menikah dan memiliki anak di sini, dan benar-benar berintegrasi ke dalam kehidupan wilayah angin tersembunyi. Itulah sebabnya banyak bawahan lama jenderal Longbo tinggal di wilayah angin tersembunyi. Ini juga merupakan alasan lain mengapa Longzan mengirim anggota keluarganya ke sini. Meski sudah lebih dari satu dekade mereka tidak berada di medan perang, aura tajam mereka belum memudar. Mereka berjalan maju selangkah demi selangkah, dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi yang sangat berat di wajah mereka. Di depan adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan dengan beberapa bekas luka di wajahnya. Bekas luka itu tidak hanya membuatnya tampak menyeramkan, tetapi juga membuatnya tampak gagah. Dia berjalan ke arah kelompok Long King Yang, menangkupkan tinjunya, dan berlutut dengan satu kaki, sambil berteriak, pelopor kiri jenderal Longbo, Chi Wan Li, memberi hormat kepada Tuan Muda King Yang. Jenderal Chi, tolong bangun, kamu mempersulitku. Long King Yang buru-buru melangkah maju untuk mencegahnya. Namun, Chi Wan Li tidak goyah, matanya setajam mata harimau. Saya, Chi Wan Li, telah mengikuti jenderal Long selama 25 tahun sejak saya berusia 15 tahun, dan telah menumpahkan darah saya di medan perang. Jenderal Long telah mengabdikan hidupnya untuk kerajaan bintang suci, tetapi surga tidak adil, dan keluarga kekaisaran tidak adil. Setelah kekejaman seperti itu, aku, Chi Wan Li, dengan ini bersumpah bahwa aku tidak akan lagi setia kepada kerajaan bintang suci, dan akan melindungi Longbo dengan nyawaku untuk membalas kebaikan jenderal Longbo. Setiap kata sangat kuat dan tajam. Orang-orang di belakang berteriak serempak. Lindungi Longbo dengan nyawaku untuk membalas kebaikan jenderal Longbo. Terima kasih telah menonton!